Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di acara Kumba, episode ke-49 di hari Selasa 21 September 2021. Semoga semua teman-teman hari ini dalam keadaan sehat, dan apabila ada yang sakit, semoga segera disembuhkan. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Alhamdulillah saya Yeni Widayanti, ditemani oleh Hosa yang cantik, yaitu Rani. Malam Rani. Dan juga ada Om Marius. Malam Om Marius. Halo Ma Yeni, malam. Dan didampingi dengan Yola. Malam Yola. Malam Kak Yeni. Iya, dan juga ada Om Bambang, atau Om Bis, Brand Information Center. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak nih hari ini, tanggal 21 September. Saya langsung ingat lagunya Earth, Wind & Fire. Do you remember? 21 September. Itu lagu kita banget tuh Om Marius, lagu jadul. Om Tio juga mungkin ingat ya, Mas Tio ya. Ini narasumber kita, Mas Tio Pras Tio Adi. Olem Mas. Ya, malam. Ya, malam. Maaf nih. Kita hari ini, kita hari ini akan membahas sesuatu yang, wow, luar biasa, dia menarik nih. Ini isu yang sangat menarik beberapa hari ini, yaitu, architecture and planology menuju hidup sehat melalui rumah dan gedung hijau. Apakah kita perlu, apa ya istilahnya, rumah kita harus hijau tuh definisinya apa sih? Gedung itu harus hijau tuh definisinya apa? Dan kenapa harus seperti itu? Nah, itu yang akan dikupas pada malam hari ini. Dan juga saya mau menyapa teman-teman mahasiswa MMUI 2021. Halo, selamat malam adik-adik semua. Ini mereka luar biasa. Mas Tio, ini kita ini, acara ini adalah kolaborasi dengan student committee dari MMUI. Jadi mahasiswa-mahasiswa juga hadir di malam hari ini. Seperti itu. Oke, Mas Tio, sebelum kita mulai malam hari ini, Mas Tio akan diostek dulu ya, Mas ya. Oleh temannya Mas sendiri. Jadi kalau mau komplein segala macam, langsung aja, Mas. Jangan ke kita, ke saya atau ke Om Bis gitu ya. Langsung aja nih ke dukun menyan kita ini, Om Marius. Om. Oke, Mbak Yeni. Masih, selamat malam. Saya agak berani nih. Bukan agak-agak berani, agak berani. Karena kenal Narsumnya. Kalau dulu-dulu kan kita nggak kenal. Apalagi profesor, dokter. Kita ngobrol aja. Sebenarnya ini serial dari Smart City ya. Dulu kita ingat nggak, Mbak? Ini ada Prof. Suhono. Mungkin dosanya Mas Tio tuh di ITB. Kenal Mas Tio sama Prof. Suhono? Yang mengkontrol Smart City. Indonesia tuh yang merintip. Bagus-bagus. Oke, jadi saya sebenarnya mau menyapa. Cuman kok nggak ngenalin. Saya banyak mengundang rekan-rekan juga arsitek gitu. Sebenarnya mau saya introduce, ada RDMA, arsitek, segala. Tapi nggak tahu ini namanya. Oke lah. Ah, ini ada RDMA. Saya mau menyapa. Ini arsitek dari Bandung. Halo. Mas Mike dan Adik Ritz. Dia dari arsitek UI juga. Rani ini saya perkenalkan Mas Tio. Satunya dari arsitek UI. Sekarang ambil magister. Masih belum lulus. Yolanda juga. Mahasiswa magister. Belum lulus. Sebelumnya dari Udayana ya. Temennya gede ya. Dari Bali ya. Ini dari Bali atau di Jogja, Yola? Dari Bali. Sekarang juga di Bali. Oke. Om B sendiri ada di Jogja. Jadi gini Mas Tio. Saya ini disuruh jadi dukun. Jadi di acara kumba ini ada lucu-lucuan. Tapi kan kita harus membacakan CV. Tapi CV versi kumba ini nggak terus dibacain. Nggak. Harus dicari cocokologi. Saya izin share screen. Ini hebatnya acara kumba. Kalau di acara lain, itu narsumnya ada tiga, terus hostnya satu. Kalau kita nggak. Kita hostnya ada tiga, narsumnya satu. Dan dikelilingin oleh cewek-cewek semuanya. Ini karena tadi nanti ada hubungannya dengan human design-nya, Mas Tio. Kenapa kok flyernya ini, kok cewek semuanya. Ada nanti. Nanti akan dijelaskan oleh Yolanda di human design. Oke, kita lihat ya. Jadi kumba ini artinya adalah... Jadi setiap selasa itu artinya beda-beda. Tergantung narsumnya. Nah malam ini arsitek. Jadi kumpul bareng arsitek. Ada lima sesi. Pertama adalah kumbang. Kumba tembang tadi, Ombis. Jadi Ombis ini, Mas Tio. Phantom of the Opera. Jadi kita namakan Brain Iman Santoso atau Bambang Information System. Jadi Ombis ini yang mendesain semuanya ini. Dibantu oleh Elgina. Dibantu oleh teman-teman student committee dari MM. Nah kemudian kumbacok. Kumbacocokologi. Itu saya nanti. Kemudian kumbah-kumbah. Kumbah human design. Nanti oleh Yolanda. Kumbakar, kumbah bersama pakar. Dalam hari ini arsitek, Mas Tio. Nah akan ditutup acara ini. Kumbak Nur. Kumbah neuroarsitek. Oleh Ombis. Kita masuk ke semester 2. Cocokologi. Nama membawa makna. Jadi prasetyo itu ada artinya, Mbak Yeni. Pekerjaannya seorang arsitek yang pro. Prasetyo. Apa artinya pro? Saya menemukan ini. Ternyata desain beliau ini ada yang namanya prominent, Mbak Yeni. Jadi pro. Pasti rekan-rekan kalau lewat jalan tamren. Nah ini salah satu karyanya Mas Tio. Nah beliau ini pernah. Nah ini. SMA-nya PL. Berarti temannya Mas Menteri. Mas Tio ini juga jago basket. Pelaraganya top tinggi karena. Seperti Mas Menteri juga jago ini basket. Kemudian kuliah di ITB. Kemudian di Australia, di UNSW. Nah beliau ini juga konsisten di bidangnya. Jadi tetap terus jadi arsitek. Nah ini hebat ini. Beda dengan kita, Mbak Yeni. Kita nggak jelas ini. Saya apalagi belajar debit-tradit, masuk tambang, kemudian jadi dukon. Om Bambang juga gitu. Elektro. Jadi engineer. Kemudian jadi master webinar. Nah ini bagus. Jadi Om Tio ini fokus. Beliau ini juga selain kerja di PDW. Nanti kita lihat sendiri seperti apa ini profil PDW. Beliau ini juga deputi chairperson Green Building Council Indonesia. Nah malam ini kita akan bahas gedung hijau. Bangunan hijau. Nah ini saya lihat di kantor konsultan dia. PDW ini artinya ternyata gotong royong. Saya baru tahu nih. Weherima. Jadi pandega Weherima, desain Weherima. Ternyata Weherima ini artinya gotong royong. Kalau bahasa Jawa PDW ini beda. Bisa juga PDY, PODO WAE itu bahasa Jawa. Nah ternyata ini saya juga baru tahu. Luar biasa. Ternyata pernah memenangkan banyak. Silahkan di follow ya. Ini Instagramnya ada. Silahkan rekan-rekan semuanya. Rupanya banyak memenangkan award-award. Nah ini di antaranya karya-karya Mas Tio dan rekan-rekan. Ada banyak building ini. High rise. Nah ini ketinggian. kemudian di Grand Rubina. Kemudian MPM Office. Silahkan dilihat di Instagramnya. Nah Adi. Adi itu singkatan arsitek dari ITB. Jadi beliau ini memang ternyata semua keluarga dia itu dari ITB. Dari Mas Tio. Kemudian putranya ini juga ITB semuanya. Ada di Dirgantara. kemudian planologi, SBM ITB. Semuanya dari ITB. Bahkan adiknya pun itu dua-duanya dari ITB. Bahkan ada yang jadi dosen ITB. Mbak Tita namanya. Kalau ada yang itu jadi dosen ITB. Mbak Tias. Dan ponakan-ponakannya itu juga ada. Barusan kemarin diterima di SMPTN itu. Itu juga ITB. Saya nggak ngerti ini. Kenapa ITB? Nah saya cari teruskan ya. Kenapa? Oh sepupunya juga ada ini. Tadi saya undang cuman masih rapat dengan rektor katanya. Dosen Petra. Ini juga arsitek juga. Jadi ini keluarga arsitek. Setelah saya telusuri, ternyata Bapak beliau ini adalah seorang arsitek juga. Itu rupanya gitu ya. DNA itu. Nah ini coba kita baca sebentar ya. Bapak beliau ini bernama Purnomo Hadi. Itu adalah konseptor atau pembuat gelura Bung Karnoy. Yang handal di tahun 1962. Kemudian beliau ini juga banyak di stadion-stadion lain. Jadi dia spesialis stadion. Nah ini filosofinya sebelah kanan. Jadi DNA itu memang turun. Jadi nggak gitu aja. Jadi memang kita... Mungkin kalau ditelusuri sampai zaman Majapahit mungkin juga dulunya nenek boyangnya arsitek ini. Cuman yang high rise ya. Nah Adi itu ternyata artinya adalah Antoni Gaudi. Antoni Gaudi ini arsitek di... Apa namanya? Dari Spain. Di Barcelona. Di mana salah satu karyanya yaitu Sagrada Familia. Nah ini seperti ini. Nggak tahu. Kelihatan nggak ini? Saya punya ini. Jadi Adi Antoni Gaudi ini juga high rise juga. Mas Tio ini lebih hebat dari Antoni Gaudi. Karena kalau Sagrada Familia itu 140 tahun belum jadi. Kalau Mas Tio itu belum sampai 100 tahun gedungnya udah jadi semuanya. Jadi lebih hebat. Jadi karya dia itu nanti 2026 itu diperingati 100 tahun dari kematiannya. 100 tahun dari kematiannya. Udah ganti tiga arsitek belum jadi. Mas Tio ini lebih hebat. Nah Tio. Tio ini artinya adalah arsitek Indonesia yang fokus pada ketinggian. Tio. Saya nggak ngerti Pak Asyadi panggilannya Tio. Mungkin karena untuk membedakan ini ya. Supaya Tio panggilannya. Nah kenapa ketinggian? Karena saya menemukan ini. Toll wedding. Jadi cocokologi itu nggak boleh ngabur mbak ini. Jadi saya cari ternyata tol itu artinya tinggi. Ketinggian. Tio kanya ketinggian. Nah ini juga nih. Toll building. Nah sebelah kanan juga saya menemukan YouTube. YouTube beliau ini juga membahas tentang gedung bertingkat. Nah ini. Ini juga ada ketinggian. Ini waktu banyak beliau di webinar. Yang sebelah kanan ini di India. Cuman di India ini aneh ya. Kok nggak ada tahunnya ya. Mungkin di India ini nggak perlu tahun udah tahun. Ini foto beliau ini. Tapi kayaknya tertukar ya. Harusnya yang foto yang kiri ini. Yang India ini. Yang kiri ini harusnya waktu di Beijing. Harusnya tertukar. Nah oke. Kita masuk human design. Kita masuk lebih dalam lagi sekarang. Siapa mas? Asokkan data-data. Datanya ya tanggal lahir, jam lahir, dan sebagainya. Itu body graph mas Tio seperti ini. Jadi ada tuh dua, tiga, empat. Ada empat channel dan delapan gate yang aktif, yang nyala. Nah apa saja artinya nanti akan dibahas oleh Yolanda. Jadi beliau ini seperti apa? Nah ini, ini sebelah paling kanan, itu adalah besok. Jadi besok pagi channel beliau ini seperti ini. Yang berwarna ini artinya nyala, artinya aktif di sini. Jadi ini, kita nggak usah bahas ya. Ada head, ajna, identity, kemudian apa namanya, truth identity, kemudian willpower, dan sebagainya. Kita nggak usah bahas. Kita hafalin aja. Nah ini, maaf. Single identity. Jadi mas Tio ini kuat di penerapan, di aplikasi. Nah yang atas ini biasanya seorang filsuf yang atas nih. Makanya beliau nggak nyala. Yang nyala, yang aktif itu yang bawah. Artinya dia kuat dalam hal, apa namanya, pelaksanaan. Jadi bukan hanya konsep, bukan hanya gambar, tapi juga bangun gedung. Nah ini sesuai. Kita pengen lihat seperti apa channel-channel beliau ini dan karakter Mas Tio ini saya undang Yolanda ya untuk meneruskan. Yolanda. Halo. Apakah sudah terdengar suara saya? Terdengar, silahkan. Terima kasih Om Marius dan selamat malam Pak Tio. Jadi izinkan saya Yolanda melajutkan cocokologi ini. Jadi ada channel yang pertama, seperti yang menjelaskan oleh Om Marius tadi dalam human design yaitu channel of the bid. Jadi Pak Tio ini memiliki gate nomor 14 garing 2. Jadi 14 itu adalah gate yang brings the money. Dan lalu ada channel yang kedua. Jadi channel ini mengenai bagaimana seseorang making money dan mengolah sumber daya yang ia punya. Channel ini juga bisa disebut sebagai lucky channel atau orang-orang biasa menyebutnya sebagai cuan. Namun selain berkaitan dengan uang, ini juga berkaitan dengan resource lain yang bisa mendukung Pak Tio. Dan apabila channel ini ada di dalam keluarga, maka biasanya tidak ada masalah keuangan dalam keluarga Bapak. Jadi rezekinya mengalir terus atau bisa dibilang sebagai natural inheritance. Dan di gambar selanjutnya ini ada deretan prestasi atau achievement yang telah dicapai Pak Tio, di mana semuanya ini prestigius. Dan mungkin Om Marius bisa membantu menjelaskan? Nanti biar Mas Tio aja yang jelasin. Ini Plaza Rubina ini di Kuningan, kalau nggak salah. Jadi bisa, jadi kalau rekan-rekan lewat di situ, ada gambar seperti ini itu karyanya Mas Tio dan pernah mendapat award ya, 2018 Yolanda. Silahkan terusin. Oke, ini lanjut ke channel selanjutnya. Oke, selanjutnya ada channel yang kedua, yaitu channel of repatriation and mating. Jadi ini adalah Pak Tio memiliki gate nomor 59-6, gimana gate nomor 59 adalah gate untuk mencari pasangan dan gate enam adalah gate yang mungkin menunggu untuk clarity atau kejelasan ketika terjadinya konflik. Jadi dalam channel ini terdapat energi emosional untuk menunggu sebuah clarity atau kejelasan dan juga terdapat deep caring yang merupakan sesuatu yang menunjukkan perasaan cinta. Dan biasanya aspek ini dimiliki oleh aspek maskulin dalam keluarga, tetapi tidak menutup kemungkinan jika seorang wanita untuk memiliki channel ini. Berikutnya di gambarnya mungkin bisa dijelaskan. Jadi ini ada acara yang dihadiri oleh Pak Tio. Kita lanjut ke channel yang ketiga, yaitu channel of judgment. Jadi ini Pak Tio memiliki gate nomor 18 dan 58. Jadi channel ini membahas mengenai bagaimana memperbaiki suatu pattern sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan. Jadi ini adalah bagaimana untuk preserve suatu energi, energi akan kecintaan pada hidup, beserta pressure atau masalah-masalah yang ada. Di sini juga dikatakan expression is perfectionism, namun perlu diingat bahwa pattern dalam hidup ini selalu berubah-ubah dan di channel ini dijelaskan bahwa Pak Tio kemungkinan besar secara intuitif mampu melakukan self-feeling, yaitu memperbaiki ataupun mengarahkan pattern dalam hidupnya dengan sendirinya untuk membuat lingkungan sekitar, termasuk diri beliau secara individu menjadi lebih baik. Dan di slide selanjutnya ini membahas mengenai ketertarikan Pak Tio terhadap isu sustainability. Bisa dilihat banyak sekali acara beliau yang berkaitan dengan sustainability. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada channel yang terakhir dalam Himanisan, yaitu channel of emoting. Jadi ini adalah channel nomor 3955. Jadi benar yang dikatakan tadi, ini adalah mengenai provocation dan spirit. Dan di channel ini adalah mengenai emosi yang mendalam serta energi untuk menjadi kreatif. Dan orang dalam channel ini biasanya memiliki energi atau mood yang berfluktuasi. Tapi kita lihat dari bright side-nya, energi ini mampu membuat seseorang bangkit dan kembali pada semangatnya atau spiritnya. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya dan mungkin bisa dijelaskan oleh Om Marius. Terima kasih. Ini ada pesanan, jadi Om Tio nanti tolong dijelaskan tentang desain ibu kota negara kita ya. Yang kemarin Mas Tio ikut protes tentang gambar burung Garuda nanti disingkir sedikit. Nah, saya mau menutup saja. Jadi Mas Tio juga punya buku karya-karyanya. Silahkan dilihat banyak sekali. Nah, saya mau memberikan penutup Yolanda. Jadi profil seperti Mas Tio ini, ini yang emotional authority. Ini salah satu key untuk sukses beliau. Jadi di sini adalah untuk membuat suatu keputusan itu until I feel emotionally clear. Jadi beliau ini harus bisa mengontrol emosinya supaya, karena kalau lagi marah nanti gambarnya jadi kacau, nanti jadi rusak. Jadi harus tenang. Arsitek harus tenang. Kemudian, sorry. Ini, nah, di dalam dunia human design, orang seperti Mas Tio ini, tipenya adalah investigator opportunities. Jadi ada 12 profil. Nah, kalau di dalam kajian human design ini, orang-orang yang seperti David Copperfield, Ewan McGregor, Fidel Castro, Jessica Alba, dan apa namanya? Fidel Castro. Oh, Fidel Castro, ya. Jadi beliau ini tipe orang yang tidak pantang menyerah dan bisa menangkap satu peluang. Jadi pengertian opportunities di sini bukan jelek, bukan. Jadi orang yang jeli melihat satu peluang, kemudian beliau masuk. Nah, tadi bawahnya kan, channel bawahnya tadi yang nyala, pusat energi yang bawah tadi yang nyala, berarti beliau ini memang orang lapangan. Jadi bukan hanya sebagai pemikir, tapi beliau ini juga seorang ekskultor. Oke, terima kasih, Mbak Yeni. Itu ada Prof. Aris, ya, Mbak Yeni, ya. Itu apa tuh, Prof. Aris? Ada Prof. Aris. Oh, iya. Malam, Prof. Aris. Terima kasih sudah bergabung di KUMAP, Prof. Aris. Oke. Om Marius, tadi banyak banget gambar-gambar yang belum didiskusiin sama Mas Tio, Om. Nanti saya takut kelamaan. Oh, kelamaan. Oke, oke. Kelamaan. Nanti dimarahin Om Bis nanti saya. Makanya saya skip. Ternyata Mas Tio yang membelakangi bahwa Mas Tio dikelilingi oleh wanita-wanita adalah karena ada channel sedaktifnya. Benar ya, Om Marius, ya? Betul. Jadi, tadi ada channel ngetik. Karena itu ternyata. Iya. Dan gitnya dua, Mbak Yeni. Sedaktif dan konflik. Nah, itu. Sedaktif dan konflik. Wah, benar-benar deh. Itu makanya kita langsung disatukan nih untuk menemani Mas Tio. Oke. Anyway, Mas Tio. Untuk malam ini, Mas Tio, tentang tema kita, ya. Menuju hidup sehat melalui rumah dan genung hijau. Saya baca di artikel, Mas Tio, ternyata memang kualitas udara di Jakarta itu ternyata peringkat kelima di dunia, kota di dunia yang kualitas udaranya buruk. Nah, kemudian saya juga menemukan artikel juga bahwa ada sekelompok orang, mereka itu pemerintah. Mereka bilang bahwa Presiden Jokowi, Gubernur DKI, dan tiga menteri itu melakukan perbuatan melawan hukum dengan lalai, memperhatikan hak warga atas udara sehat. Dan warga ini menang. Artinya warga Jakarta itu menang. Nuntut ini terhadap Presiden Jokowi, Gubernur, dan menteri-menterinya. Nah, apakah dengan adanya kasus ini, itu bisa mempercepat, Mas? Untuk Jakarta, kualitas udaranya bagus. Apakah dengan rumah dan gedung hijau ini menjadi alternatif? Dan sebenarnya apa sih definisi dari rumah dan gedung hijau? Apakah rumah saya nih, Mas? Rumah saya nih banyak bonnya, Mas. Rumahnya mah kecil, tapi halamannya gede. Itu bisa nggak dibilang rumah hijau? Karena kan saya tinggal di kampung ya, Mas Tio. Ataukah kata Mas Tio, oh nggak cukup, kayak gitu. Ada kriteria lain untuk rumah hijau. Nah, ini yang mungkin bisa di-share oleh Mas Tio kepada kita-kita, sehingga kita bisa menciptakan kualitas udara yang bagus untuk kita dan juga untuk keturunan kita nantinya. Untuk waktunya dipersilakan ya, Mas Tio. Mas Tio, udah bisa share screen ya, Om Bis ya? Halo, ya, sorry. Ini tadi sempatnya saya ganti soalnya internernya cukup jelek, jadi saya pakai handphonenya tadi sempat putus-putus waktu ini. Ya, betul. Mungkin nanti kita sambil saya presentasi, karena slide-nya juga cukup banyak sambil diskusi ya. Sebenarnya ini slide yang saya sering bawakan untuk acara-acara, apa namanya, udah kelihatan ya? Acara-acara green building. Ini udah kelihatan full screen? Sudah, sudah kelihatan, Mas Tio. Terima kasih tadi cocokologinya dan mungkin saya akhirnya tahu mungkin passion-nya dari mana gitu. Memang ayah saya, kemudian juga almarhum ayah, almarhum ibu juga banyak bergerak di bidang lingkungan gitu ya dan sering terpapar dengan hal-hal tersebut. Makanya ada passion di situ gitu, selain DNA-nya gitu. Walaupun saya sekarang mengandalkan anak saya yang masih kecil-kecil. Selain yang gede-gede, nggak ada yang masuk arsitektur. Paling dekat, planologi. Salah satu latar belakangnya adalah sekarang kan relevan gitu ya. Dulu waktu kami pertama kali 13 tahun yang lalu bicara tentang green building, masih orang, masih skeptis itu urusannya pemerintah tadi ya, yang supermerintah. Padahal industri konstruksi, salah satunya juga teman saya itu sebenarnya yang untuk menuntut udara bersih gitu. Karena memang ada bagian pemerintah, tapi juga ada tanggung jawab kita juga sebagai individu masing-masing, sebagai warga masyarakat lah, atau bahasa Jawanya ya, civil society gitu ya. Bahwa ke depannya, bukan nakut-nakutin, tapi akan terjadi bencana dan penyakit gitu ya. Kan kita tahu climate change, ketupu pencair gitu ya. Kemudian, ya ini tadi misinya adalah sebenarnya, maaf kalau campur-campur bahasa Inggris karena presentasi saya kadang-kadang harus bahasa Inggris gitu, saya belum sempat bahasa Indonesia kan. Ya, promote tentang pembangunan berkelanjutan ini di industri konstruksi. Tapi, kita nggak hanya bicara tentang bangunannya secara fisik, dalam berpraktek pun demikian sebenarnya. Tapi, kita juga harus melihat manusianya gitu ya. Tadi disebut polusi, polusi adalah sumber matian di banyak negara, sudah terbukti gitu ya. Setiap tahun, ini angka tahun 2013, sudah 8 tahun, polusi adalah pembunuh nomor 4 gitu, setelah penyakit-penyakit yang lain. Dengan 7 miliar populasi, maka tentu kita akan, dan terus tumbuh gitu ya, tentu akan jadi, masalahnya jadi bertambah. Nah, kita sama-sama tahu, sekarang kita nggak akan bisa mampu seperti ini lagi gitu ya, berdesak-desakan. Kemudian, ternyata kalau gedung tidak didesain dengan baik, maka polusi akan 5-10 kali lebih banyak di dalam ruangan, daripada di luar ruangan gitu ya. Kalau ventilasi, penghawaan, dan lainnya tidak cukup baik. dan resiko untuk cepat capek, cepat sakit gitu ya. Kemudian, apalagi di Indonesia dengan kelembaban yang tinggi, tanpa adanya penghawaan alami, maka keadaan bisa menjadi lebih parah. Kenapa kita perlu bedung yang sehat? Karena yang saya sampaikan tadi, 90% orang di daerah kawasan perkotaan, 85-90% aktivitasnya di dalam ruangan. Jadi, ke sekolah, ke kantor, kuliah, seminar, dan lain-lain. Sementara, sudah banyak di Indonesia sudah lebih dari 50%, dari 280 juta orang, sudah 140 juta orang lebih tinggal di kawasan perkotaan. Tapi bagaimana gitu ya? Apakah kita hanya pasrah sama developer? Apakah kita bisa berbuat sesuatu? Yang salah satu indikasinya sebenarnya kita sering cari liburan, kita sering cari alam. Kenapa puncak penuh akhirnya juga hampir semua terbangun? Karena memang secara psikologis, secara biologis, orang selalu berusaha mendekatkan dirinya dengan alam. Baik di kawasan perkotaan, sekarang orang sudah mulai nanam hidupronik, taruh tanaman dalam pot. Kemudian, dari hasil penelitian juga, ini yang jadi populer waktu pandemi, bahwa sinar matahari akan sangat membantu kontrol dari hormon kita. Dan sangat-sangat lebih baik daripada lampu. Sementara di Indonesia, di negara tropis, kita dikaruniai banyak sekali sinar matahari. Jadi, apa yang anugerah yang sudah kita terima sering kita siasakan karena selama ini kita anggap taker for granted. ini juga hasil penelitian, walaupun bukan di Indonesia, bahwa pelajar yang belajar dengan pencahayaan alami akan dapat penyerap pelajaran lebih baik. Ini angka-angka dari apa yang sudah, jadi sudah terbukti, proven. Dan ini sumbernya dari World Green Building Council, hasil penelitian. jadi dengan pencahayaan outside view, pandangan keluar, kalau ada yang pernah tinggal, pernah kerja di ruangan yang tanpa jendela, maka hasilnya akan kebalikannya. Termasuk di rumah sakit, rumah sakit tidak ada jendelanya. Kemudian daylight, pencahayaan alami, dan apa yang bisa terpengaruhi oleh sistem. Jadi, kalau kita bilang yang atas sama yang kiri itu daylight dan outside view itu, adalah passive design, asitek harus tahu, tapi yang sebelah kanan itu kita sebut active, active artinya dengan mechanical, electrical, equipment, itu yang bisa mendorong secara positif membuat lebih baik. Ini fitur-fitur apa yang membuat kantor makin baik dan makin sehat. pertama, kita harus lihat kualitas udara dalam ruang. Ini contohnya bangunan kantor dan berlaku juga sebenarnya untuk rumah tinggal. Termal comfort tentang kejamanan dalam ruang. Jadi, kalau kita matikan AC tapi terus kita sesek, tidak bisa nafas, itu juga tidak baik. Atau udara di luar polusinya sangat tinggi sekali, tanpa ada bantuan mechanical fan apa segala macam tentu akan berat juga. Kemudian pencahayaan, baik pencahayaan alami maupun buatan polusi suara juga bisa jadi satu masalah. Kemudian bagaimana mendorong satu layout interior yang lebih aktif. Sekarang kemarin sempat ada konsep open layout, sekarang sudah berubah lagi. biofilia dan views tadi sudah dibahas, kemudian look and feel dari sisi desain. Kemudian akses ke fasilitas, bahkan tempat ngambil air minum, atau tempat ibadah, dan lain-lain. Ini terkait juga, jadi dari World Dream Building Council telah dari 17 SDG, tujuan pembangunan berkelanjutan, 9 sangat terikat dengan green building tadi. Walaupun ada satu juga yang tentang air, life below water, tapi bukan life below waternya, tapi airnya sendiri sebenarnya juga bagaimana kita mengelola air. Kita bisa berbuat positif untuk bangunan gedung. Air itu maksudnya dari sisa gedung itu gitu ya. Bisa sisa, bisa dari mana. Terus jadi recycle gitu ya. Dan bisa juga sekarang kan Jakarta selain polusi ya, kalau tadi kan ditutup polusi yang memang ada organisasi khusus yang fokus ke satu hal yang paling urgent menurut mereka. Tapi air juga urgent, karena di Jakarta sendiri awalnya ditemukan udah di bawah muka air tanah, seperti kota-kota di Belanda, Rotterdam, Amsterdam, gitu. Sekarang eksploitasi air tanah sangat tinggi, membuat permukaan tanahnya turun, gitu. Jadi selain air yang recycle, juga air baku. Ini juga didorong oleh green building. Terus karena ini saya lihat audiensnya lebih umum, makanya saya lebih mengarahkan ke rumah tinggal, walaupun pekerjaan saya memang kebanyakan gedung ya, bangunan gedung tinggi, walaupun nggak semua, tapi kebanyakan. Pertama memang betul, kita harus melihat selama ini banyak yang melihat green building itu sebagai sarana-prasarananya, tapi sebenarnya yang harus, yang paling penting adalah manusianya, gimana nanti jangan sampai kalau kita bicara tentang sustainable development kan sebenarnya ada tiga triple bottom line itu tentang lingkungannya, kalau orang pikir green building tentang lingkungan, tapi juga ada aspek ekonomi, ekonomi itu bagaimana supaya tetap bisa orang bisa mampu afford atau visible, jadi kalau kita bicara tentang green building tapi hanya Bill Gates yang bisa bangun ya percuma juga, harus bahkan rumah MBR rumah sekarang FLPP istilahnya diganti-ganti terus orang bisa afford dan yang ketiga tentang sosial, sosial itu artinya apa? manusia dan masyarakat jadi ketiga itu harus seimbang jadi gak hanya manusianya aja tapi juga ketiga-tiganya kalau disini kita juga harus berpikir bahwa green building itu gak hanya lingkungan dan bagaimana financing gedungnya tapi juga nanti siapa yang akan mengelola siapa yang akan tinggal siapa yang membangun dan lain-lain ini mungkin cepat aja ini ada enam kategori yang satu tentang tapaknya bagaimana kita memilih tapak orientasi bangunan kemudian bagaimana mendorong orang untuk tidak menaik kendaraan pribadi yang kita sebut smart mobility salah satunya yang sering kita pakai sehari-hari pakai Waze pakai Google Maps kita tahu dimana macet kalau dulu kan kita ya macet udah pasrah aja gak ada jalan lain kecuali kalau kita tahu jalan tikus tapi juga mobilitas kita kita bisa memilih sekarang pakai transportasi publik yang udah mulai terjadwal udah mulai kayak negara maju MRT udah mulai terjadwal bahkan Transjakarta sekarang udah meningkatkan layanannya jadi kita tahu jadwalnya kalau dulu kan saya dulu waktu sekolah SD, SMP, SMA naik kendaraan umum ya pasrah aja kalau kira-kira bisa lebih cepat ke sekolah satu jam bisa telat 15 menit gitu karena mikrolednya datangnya suka-sukanya dia gitu kalau penuh juga kita gak bisa naik gitu waktu dulu waktu kecil makanya lebih sering naik sepeda atau jalan kaki atau diantar waktu punya oleh orang tua gitu yang menyebabkan kota kita makin macet tapi dengan smart mobility ini kita bisa memilih ada apps untuk MRT ada apps untuk kendaraan umum termasuk sebenarnya salah satu inti dari sustainability adalah sharing resources berbagi sumber daya gitu salah satunya dengan kendaraan online itu kita sharing sebenarnya mobil yang yang kita perlu tempat kalau kita beli mobil kan kita perlu 12 meter persegi di rumah 12 meter persegi di kantor 12 meter persegi di pasar gitu ya mobilnya itu paling dipakai berapa jam sih 4 jam kalau macet tapi sisanya 20 jam dia harus perlu ruang ruang yang diambil itu tentunya ruang penghijauan gitu ya ruang hijau ruang terbuka makanya garden ruang terbuka hijau tetap penting gak semua bisa memiliki di rumahnya masing-masing kalau di kota yang padat penduduk Jakarta Semarang Surabaya maka pemerintah juga kayak kalau kita lihat negara lain di Singapura aja dia tema pembangunannya garden city jadi dimana-mana ada taman orang tinggal di apartemen di SGB tapi kalau mereka perlu ke taman mereka keluar di taman umum New York Central Park bangunannya tinggi-tinggi tapi ada taman seluas 400 hektare jadi Central Park itu 4 kalinya monas kira-kira kategori yang kedua tentang energi bagaimana sebenarnya kita satu efisien dulu bagaimana mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan jadi bukannya kita gak boleh pakai listrik tapi kalau ruangan ber-AC yang perlu ber-AC aja dulu sebelum ada teknologi AC atau kalau kita ke Bali ke daerah-daerah resort kita terima-terima aja terbuka di lobby-nya bahkan lobby yang mewah gak pakai AC itu sering sekali AC cuma di kamar kadang-kadang kita matikan kita buka lebih seger udaranya kenapa saya sering ngomong tentang AC karena AC itu 60% dari energi yang digunakan dalam bangunan nanti ada angkanya ada diagramnya di belakang dan pencahayaan sebaik mungkin penjalanan alami dan lebih sehat dan lain-lain itu kita dapat dari sebagai arsitek ini karena saya bicara sebagai arsitek arsitek yang menentukan sebenarnya bukan ahli mesin atau elektro mereka akan membantu arsitek sangat membantu arsitek dalam hal sisi teknologi tapi tampak bangunan owner kalau kita punya klien kliennya pasti pengen oh tampak rumah saya pengen modern pengen klasik pengen apa ini yang penting dan tadi penghawaan alami yang tadi kita bicara tentang polusi ini terkait juga bagaimana udara di flush di udara apalagi kalau kita pakai lagi-lagi pakai AC AC split itu dia gak ada yang disebut apa namanya fresh air introduction jadi gak ada kalau kita tutup pintu terus nyalain AC terus maka udara yang terhirup ya udara itu-itu aja makanya kalau sekarang sekolahan banyak yang pakai AC begitu satu anak sakit apalagi zaman pandemi sekarang satu anak sakit mendularnya akan sangat cepat sekali flu gitu terutama yang airborne disease jadi perlunya sangat perlu ada ruang terbuka di dalam rumah atau di belakang rumah jadi kita rumah itu paling gak punya dua tampak ya ini ada beberapa equipment alat dan lain-lain gitu ya terus kemudian yang ketiga air tadi yang sudah sedikit dibahas bagaimana menghemat air bagaimana memanen air gitu ya kita gak hanya memanen buah-buahan atau apa dari pohon tapi air juga dipanen gitu di zaman sekarang ini gitu bagaimana satu anugerah itu jadi bencana jadi banjir bagaimana kita supaya menghindari itu gitu membuat salah satunya membuat biopori tentunya ini yang saya bicara apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing penghuni rumah masyarakat memang ada bagian pemerintah bagian pemerintah juga sama besarnya lebih-lebih besar bahkan yang harus dilakukan dengan uang yang kita bayarkan lewat pajaknya jadi mereka harus mengatasi hal-hal tersebut kemudian yang keempat tentang material jadi paling sustainable masih material yang atau bahan bangunan yang dari bahan alami yang paling boros masih baja dan masih mempolusinya paling besar adalah baja dan beton sebenarnya besi dan beton makanya sekarang orang lebih banyak memakai material melihat kembali kayu sebagai material kemudian bagaimana prefabrikasi material bagaimana mendirikan satu bangunan dengan material yang dari limbah yang di-recycle yang sudah ditata kelola dengan baik tapi harus direncanakan dari awal kemudian bagaimana material yang ramah lingkungan barang lokal yang tadi saya sampaikan dan tidak beracun kemudian bagaimana mengurangi limbah salah satunya adalah dengan menggunakan material yang kalau kita bikin ruangan kalau arsiteknya ini tanggung jawab arsitek ya sebenarnya kita harus tahu berapa ukuran ubin tile keramik berapa ukuran plafon supaya mengurangi potongan potongan kan sering kita dengar orang kalau di dalam pembangunan motong-motong keramik artinya mereka tidak berpikir secara modul juga apalagi kalau pembangunan tinggi kacanya modulnya berapa dan inovasi inovasi teknologi artinya kita harus selalu dekat karena produsen ini punya kemampuan punya sumber daya yang lebih banyak sekali untuk membangun untuk mengembangkan teknologi sampai material-material baru kita harus belajar terus setiap tahun jadi belum tentu arsiteknya juga lebih tahu dari klien biasanya klien lebih sering belanja misalnya kemudian tentang kelima tentang bagaimana kenyamanan dan kesehatan udara dalam ruangan tadi sudah disebutkan tentang polusi penghawan ada material-material yang sudah berbahaya tidak disarankan dipakai kemudian yang terakhir bagaimana kita mengelola jadi setelah kalau arsitek itu kan sebenarnya gambar proyek saya yang paling lama kalau gedung bangunan tinggi ada yang belum selesai-selesai juga signature tower itu bukan masalah konstruksinya tapi karena masalah lain tapi kira-kira 6 bulan 3 tahun kalau rumah tinggal itu bisa 3 bulan sebulan sampai 3 bulan dibangun setahun tapi kita mengelolanya atau menggunakannya bisa apalagi kalau rumah tinggal bisa seumur hidup kita akan di situ jadi jangan sampai yang 3 bulan ini akan 3 bulan ini salah karena kita seumur hidup akan salah dengan itu walaupun kita selalu bisa renovasi tapi hal-hal seperti itu kita tahu bagaimana mengelola sampah mas Tio freeze ya halo iya mbak ini gak ada suara mas Tio nya freeze ada berapa kayak air gitu ya apa iya bandwidthnya kayaknya apa ada suara hilang sinyal di rumah lagi parah kata mbak Mada Ayu tapi kok gak hilang ya presentasinya mbak Yeni iya ilang sekarang ini tadi belum ditugur tuh mas Aris Maaf Prof Aris Prof Aris maaf 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 tadi keputus koneksinya koneksinya gak stabil ya mas sampai mana tadi sampai ini ya tadi sampai tadi yang ini ya ya waste management ya ya kira-kira 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 apa namanya tadi yang saya sampaikan tentang bagaimana sebenarnya lifetime lifetime bangunannya gitu ya kita akan seumur hidup tinggal disitu gitu ini konsep yang sekarang lagi ya udah agak lama sebenarnya tapi saya juga masih belajar tentang life cycle assessment gitu bagaimana sebenarnya sampah jadi bagaimana kita mulai ngambil dari sumber daya dimanufacture dibuat sesuatu yang kemudian didistribusikan kemudian dipakai di gedung dalam hal ini gedung ya bisa apa aja bisa pakaian bisa apa tapi selesai selesai masa pakainya bagaimana sebenarnya dia jadi bahan mentahnya bisa jadi industri yang sama atau industri lain gitu itu yang salah satunya kita sebut circular economy juga gitu nah kalau tadi ya freeze lagi harusnya dibantu kali share screennya dari kita dia berat iya ya karena kan berat ya jadinya Om Bis ya lagi lagi jelek koneksi Prof Aris apa kabar Prof baik Mbak Yeni Prof Merchugwana udah tetap muka Prof belum masih online masih online ya Prof ya belum berani ya Prof ya di lab school udah tapi separuh-separuh oh lab school udah oh lebih coba ya iya semoga lancar ya Prof ya terima kasih iya untung ini ya apa SMP SMA lab school ya karena kan kalau SMP SMA cenderung udah udah ada masih di mute masih di mute Mas Tio nya ya udah udah ya maaf tadi soalnya ini ini saya tethering lagi deh kayaknya internet di rumah lagi ini jadi kalau kita bicara tentang apa namanya rumah tentu kita bicara tentang masyarakat lebih luas gitu komunitas bagaimana kota gitu profesi saya dua arsitek dan perancang kota perancang kota tuh apa bedanya dengan planner kalau planner merencanakan kawasan yang lebih luas kita merencanakan sebenarnya skalanya skala neighborhood cluster gitu ya jadi lebih dan ya bisa berbagai macam skala ya yang tadi bahwa ternyata sudah lebih dari 50% dari penduduk dunia itu tinggal di di kota ya di Asia di Indonesia udah lebih dari 50% nanti seluruh dunia di apa namanya tahun 2020 mungkin udah lebih dari 75% kalau kita lihat yang merah itu kita lihat Jakarta dari tahun 95 dari 2005 sampai 2015 sebenarnya merahnya kira-kira tetap sama gitu karena penduduk Jakarta gak banyak bertambah tapi kita lihat dari metropolitan areanya kita bisa lihat bahwa pertumbuhannya sampai sekarang ini kalau gak salah dari saya lupa yang awalnya dari beberapa juta sampai dengan sekarang 30 juta yang sekeliling apa namanya barat timur selatan nah bagaimana sebenarnya ruang atau kualitas ruang yang harus ada di tengah kota gitu ya dengan aktivitasnya gitu jadi kalau sekarang banyak orang yang tinggal di luar Jakarta kerja di Jakarta gitu terus yang idealnya kan kerja belanja sekolah dan lain-lain itu di satu kawasan misalnya di Serpong di Bekasi di mana tapi ini masih hidupnya masih tergantung di tengah kota jadi kita coba menarik penduduk kembali ke tengah kota gitu ya ke Jakarta tinggal di Jakarta kalau kerjanya di Jakarta tinggalnya di Jakarta nah di urban design sendiri kita bicara tentang 8 kategori ini ini saya mungkin gak lama-lama ya nanti kita bisa diskusi walkability permeability jadi bagaimana orang didorong untuk jalan ini salah satu pekerjaan kami di duku atas nutup ya mungkin banyak yang gak seneng juga dengan kami nutup terowongan jalan Blora ini tapi ini menghubungkan antara MRT railing sama kereta komuter atau kereta ini Jabotabek jadi justru meningkatkan penggunaan ini ini yang tadi Grand Rubina salah satu konsepnya ini yang saya sering sebut di presentasi pager horizontal jadi kita menggunakan landscaping pakai pager tapi begitu orang mau merobos illegal satu dia punya teknologi pakai CCTV pasti ada penjaganya dan lain-lain kalau gedung seperti ini mungkin kalau di rumah tinggal agak beda dikit tapi tanpa adanya pager yang tinggi 1,5 meter 2 meter terus orang dari dalam bisa ngeliat keluar dari luar bisa ngeliat ke dalam itu juga memberikan satu nilai tambah sebenarnya sumbangan dari private land ke gedung dan tidak seperti gedung-gedung lain di jalan yang besar ini dia digunakan untuk penghijauan jadi parkirnya justru di bawah rumput-rumput ini masuk ke basement dulu ke drop-off lobby yang di belakang kemudian jadi lebih memuliakan penjalan kaki ini dari sisi sebaliknya tembok yang krem ini ini adalah sebenarnya batas lahan kemudian ini pohon-pohon di dalam lahan yang merupakan sumbangan sebenarnya nanti orang yang jalan di sini akan teduh dengan sendirinya kita negara tropis tapi pohon mudah tumbuh mudah besar tapi kalau berjalan kaki sangat susah ini yang tadi yang konektivitas MRT jadi di kawasan duko atas keluar MRT-nya di taman kemudian saling terhubung dengan fasilitas moda transportasi lain ini di blok M salah satu contohnya dan akan menimbulkan kegiatan-kegiatan ini bisa kita anggap ada yang UMKM juga ada yang franchise dan lain-lain jadi akan bisa menimbulkan kegiatan-kegiatan ini di mana nih Mas Tio ini di blok M di blok M Plaza begitu dibuka blok M Plaza blok M Plaza konek ya Mas konek langsung ya maaf konek langsung dan ya dan jadi sebelum-sebelum pandemi jadi salah satu shopping center yang hidup lagi gitu ya ya betul jadi hidup lagi blok M Plaza benar Mas salah terkoneksi MRT ya ya karena salah satunya katalisnya MRT itu ini contohnya komersial area di beberapa negara ini mungkin proyek udah agak lama sepuluhan tahun yang lalu di Cirebon di outskirt di luar bukan di tengah kotanya ya kami udah berpikir gitu ya bahwa mall tuh tidak harus box besar gitu ya terus ber-AC tertutup tapi bisa juga ada sisi outdoor ini sekarang orang-orang malah cari kan duduk di luar gitu ya merasa lebih aman gitu bisa iya kayaknya pandemi itu jadi mempercepat ya Mas Tio orang untuk sadar ya iya itu itu salah satu blessing di disguise-nya walaupun kita juga gak suka adanya pandemi tapi ini siklus 100 tahunan kan dulu Wabaflu tahun 2000 apa dulu 1908 1908 terus 100 tahun kemudian pandemi ini kenal tuh geraget Siti oh iya geraget nah ini yang tadi sempat disampaikan di rating bagaimana sebenarnya AC itu sangat besar di gedung 60% dari 60% ini 55% dari fasad bangunan kita bagaimana sebenarnya kalau kita punya rumah atau bikin gedung bagaimana mengurangi itu kalau kita kan matahari selalu dari sisi utara kalau di Jakarta ya kalau di Kalimantan Maluku Sulawesi mungkin ada mataharinya selalu di selatan gitu ya karena di Katolisiwa kita di Katolisiwa kalau di Jawa tentu dari utara barat gitu ini juga menentukan untuk nanti taruh solar panel misalnya nah peran kami ini ya dan tujuh mungkin saya gak usah baca satu persatu saya highlight serubung bangunan sebenarnya untuk presentasi selubung bangunan tapi ya ketujuh-tujuhnya ini yang saya sebut desain pasif gitu ya bagaimana supaya triknya adalah bukan memasukkan cahaya sebanyak-banyaknya terus kita pakai kaca sebesar-besarnya karena itu kan membebani AC sangat besar tapi bagaimana memfilter panas memasukkan panas tapi cahayanya tetap masuk gitu ya kalau di negara-negara tropis seperti bangunan-bangunan Belanda sebenarnya dindingnya tebal tapi terus kalau ada jendela jendelanya juga bukaannya terbatas pakai kanopi gitu kalau kita lihat sebenarnya rumah-rumah Belanda rumah-rumah ya ini di di Toba gitu ya rumah tradisionalnya mungkin bukaannya kurang gitu karena banyak hewan berbahaya tapi dia udah rumah panggung gitu ya sebenarnya ini rumah kolonial di Cepu bagaimana terlepas dari style atau gayanya ini gaya-gaya Eropa sekali tapi bagaimana rumah yang rumah lamanya tentu yang putih ini bagaimana ada teras ada beranda gitu ya kemudian ini di ITB Aula Barat Aula Timur kalau tadi gayanya masih gaya Eropa ini udah kita selalu jadi perdebatan ini apakah gaya Sumatera atau Jawa-Jawa Barat kita gak pernah tahu desain-desain orang Belanda ini McLean Pond namanya tapi dia ngambil desain di Bandung daerah villa kan disana suhunya mungkin waktu itu masih di bawah bisa-bisa masih malam hari masih di bawah 20 derajat siang mungkin masih nyaman gitu jadi tanpa AC pun gak apa-apa kalau diperhatikan ada lubang-lubang kecil ini ventilasi yang tadi saya sampaikan pengawalan alami terus panasnya itu ditangkep di atap kemudian dikeluarkan disini ada ventilasi-ventilasi jadi sebenarnya emang nah ini arsitek Indonesia arsitek Silaban Indonesia Modern yang belakang karena arsitek Indonesia juga yang sudah tinggi-tinggi ini Pak Karnaya gitu bangunan ini menghadap ke barat yang tadi saya sampaikan ada kanopinya jadi cahayanya masuk tapi panasnya gak masuk banyak sekali kalau kita lihat dari sebenarnya dari sejak tahun 60-an sampai tahun 80-an orang masih mendesain sesuai dengan kondisi negara kita negara tropis tapi begitu dari tahun 96 sampai sekarang banyak sekali memakai kaca gitu gak ada yang salah dengan kaca dan teknologi yang makin maju tapi kita harus lebih apa namanya lebih peka gitu ya ini salah satu karya kami di The Kuh Atas juga di Hotel All Season bagaimana sebenarnya bagian yang tertutup dan terbuka gitu diseimbangkan gitu terus daerah yang kejalanan kita bikin dari ruang aktif yang lebih banyak bisa lebih ramah ke penjalan kaki gitu ini salah satu proyek apartemen bagaimana di era hidup pandemi ini dan nantinya kita bisa hidup lebih sehat bagian fasilitasnya ruang luar gitu ya untuk apartemen-apartemen mau gak mau kalau di kawasan perkotaan sekarang tanah udah mahal orang tinggal di apartemen kemudian bagian yang terakhir bagaimana sebenarnya pandemi dengan adanya pandemi ini maka terjadi adaptasi dalam desain yang tadinya ruang luar langsung ruang dalam sekarang kita perlu ruang transisi untuk bersih-bersih untuk ya kadang-kadang ada yang taruh keran di luar ada banyak orang kasih tempat cuci tangan dan lain-lain bahkan kalau di rumah bisa pakai kamera mandi yang di depan gitu ya terus bagaimana tadi berbagi gitu co-living hidup bersama kayak kalau zaman dulu sebenarnya kos-kosan tapi ini lebih ke dibuat komunannya lebih besar selain kamar ada ruang bersamanya karena living tidak hanya tempat tinggal atau kayak hotel gitu tapi bisa bersosialisasi bisa bisa berkegiatan yang lain di di komunitinya gitu ya kemudian bagaimana di hudian bertingkat tinggi gitu hudian kantor dan lain-lain aktivitasnya tidak hanya di lantai dasar tidak hanya di lantai dasar atau podium tapi di beberapa lantai lain dan ini yang kami buat konsep-konsep untuk kantor yang sehat sekarang bagaimana kantor yang sehat itu mulai touchless gitu ya dan bagaimana fleksibilitas ruangnya bagaimana menerapkan protokol di gedung kantor atau kantor kita sendiri gitu ya ruang yang tidak ada sentuhan kemudian bagaimana memberikan penanda gitu ada macam-macam ini 6 strategi yang kami terapkan di pekerjaan kami sehari-hari kemudian bagaimana memberikan area bersama terbuka gak hanya di tadi lantai dasar tapi juga di lantai-lantai atas gitu ini konsep yang kami apa namanya pakai untuk ke klien-klien kami sekarang kan lagi pada gak bikin gedung ya sekarang banyak yang bikin data center resort kemudian kawasan industri sebenarnya tapi ini yang kalau nanti pasti kan ada rebound lah ada kalau di real estate tuh istilahnya boom and bust kan kita udah harus siap kira-kira segitu oh ya area kerja yang tadinya hanya ini kita harus membesar area kerja apakah emang harus memperbesar apakah nanti 50% orang kerja di rumah tapi kita bisa juga selain fleksibel working hours jam kerjanya tapi juga bisa memanipulasi ruang yang 100% jadi ruang yang lebih fleksibel gitu 200% gitu misalnya dengan memanfaatkan ruang yang tiga dimensi gitu ya atau ya simply membagi ruang kerjanya kira-kira begitu mungkin ya ini image-image aja bagaimana ruang kerja yang sekarang selain open layout ada ruang-ruang yang kita bisa exercise ada ruang yang emang untuk kita rapat gitu ya bisa rapat rapat kecil bekerja sendiri ada yang untuk private untuk kalau kan kalau open space layout kan telpon semua orang denger gitu ya baik sekian terima kasih mudah-mudahan bisa apa namanya memberikan sedikit berbagi sedikit apa namanya selain untuk diskusi nanti ya kepancingan diskusi terima kasih Mbak Yeni saya kembalikan oke terima kasih banyak Mas Tio untuk presentasinya Mas Mas saya mau tanya nih Mas ya untuk bisa menjadi rumah dari gedung hijau ini ada dukungan nggak maksud saya begini misalnya nih Mas untuk rumah ya misalnya untuk rumah kalau kayak saya daerah selatan daerah selatan tuh kan hanya 20% dari tanah ya Mas ya yang bisa dibangun bisa dibangun nah itu tuh kebetulan memang kita strict lah gitu ya terhadap itu sehingga ketika kita IMB mana nih bla bla oh ya bener setelah itu seperti itu kemudian jarak dengan tetangga waktu bikin desain tuh harus ada space ya kan dengan ini nah itu kan aturan itu berjalan gitu loh Mas nah maksud saya itu bagaimana gitu loh Mas ya apakah karena kan itu juga mempengaruhi juga ya Mas ya maksud saya kalau rumah itu terlalu dempet-dempet juga aduh saya nggak kebayang gitu Mas untuk ventilasi sirkulasi atau gimana gitu ya Apakah peraturan dari pemerintah itu memang benar-benar harus ditegakkan sehingga bisa tercapai atau bagaimana atau bagaimana Mas Tio gitu Mas ya salah satu apa namanya yang kita lemahkan sebenarnya di segala bidang kan law enforcement apa namanya taatan hukum jadi ada banyak sebenarnya rumah apa namanya bangunan yang tidak sesuai dengan IMB kalau di Jakarta sih hampir semuanya punya IMB ya kalau di luar Jakarta itu yang lebih rendah lagi itunya apa namanya law enforcementnya gitu nah apa namanya ya yang kita bisa lakukan kalau masing-masing ya kalau kita punya rumah sekarang kan udah mahal gitu ya untuk beli tanah beli rumah di Jakarta ya kita kita buat taman kita sendiri gitu kalau tanah kita terbatas atau tanah kita kecil ya kita bikin lubang lah di atap bukan lubang di atap terus ke kamar tidur ya ke taman di dalam rumah gitu misalnya jadi atau hanya lubang untuk cahaya juga mungkin akan sangat membantu gitu oke oke mas Tio oke Rani silahkan tolong dilanjutkan Rani oke baik terima kasih banyak Pak Tio atas insight-insightnya emangnya kalau misalnya jadi arsitek tuh dibilangnya tuh ini Mbak Eni bukan cuman mikirin teknis aja tapi juga mikirin sosialnya gimana ntar kan mesti tahu flow-nya gimana orang di rumah itu atau di bangunan itu terus privasinya gimana terus juga dari segi artnya Mbak Eni jadi bener-bener ada tiga apa ya tiga tiga aspek ya yang harus dimana ya gak cuman sains aja gitu nah terus ditambah lagi apa ditambahin estetiknya juga artnya gimana dilihatnya supaya enak gitu terus kan ditambah lagi sama isu-isu yang di dunia ini nih yang seperti polusi global warming ada sampah juga tadi yang sebenarnya bisa dijawab juga oleh arsitektur gitu terus ada apa tadi ya ada rumah sehat juga kantor sehat dan dimana sebenarnya Indonesia tuh over the years dulu merupakan apa sering menerapkan konsep yang udah baik gitu cuman lama-lama kok kayak dilupakan gitu ya awal-awal kendor ya awal-awal gitu ya mas ya awal-awal kenceng ya kasih kesini kendor lagi ya Allah para arsitekt ya om Tio ya untuk selalu mengingat prinsip itu gitu iya terus sebenarnya makanya sebenarnya saya harus bikin apa namanya presentasinya lebih untuk ini ya tapi memang kita sebagai saya ngambil dari sisi arsitekt karena memang profesi saya gitu ya kalau tanggung jawab sebagai penghuninya tadi yang Mbak Yeni tanya juga gitu apa sih yang bisa kita lakukan gitu itu kan banyak banyak hal juga gitu ya saya sering apa namanya kapan kita harus pakai AC kapan kita buka jendela dan lain-lain itu kan sebenarnya sepenuhnya di tangan penghuni gitu nah bagaimana sebenarnya tadi yang menuntut udara bersih ini kan cerita aja udara di Jakarta itu akan sulit bersih kalau selama di sekeliling Jakarta masih pakai pembangkit listrik tenaga uap gitu ada 6 pembangkit listrik tenaga uap gimana bisa udara Jakarta langsung bersih kalau diperhatikan gak hanya Jakarta ini artinya kan juga apalagi Cibinong yang ada publicsmen waktu pandemi kita kan ngarepin cerah ternyata enggak karena itu karena orang malah tinggal di dalam rumah listriknya makin gede ya PLTU-nya memang nyala terus gitu jadi jadi ya gak ada pilihan lain kecuali ke energi bersih atau energi terbarukan gitu ya betul itu di Jakarta lagi bincar juga ya tentang renewable energy ya mas Tio ya renewable energy renewable energy makanya harus ke desa minta ke desa nah kalau ke desa jangan sampai desanya terus jadi kawasan urban lagi jangan sampai kayak puncak contohnya ini puncak Kerawang Kerawang tadinya desa waktu kita masih waktu saya masih SD SMP itu di Kerawang kan lumbung beras sekarang jadi pabrik jadi lumbung pabrik jadi pabrik-pabrik semua karena kita kan sama carinya pabrik rumah tinggal sama pabrik carinya air sama semua apa sama gitu maaf ya betul menarik tadi yang tentang masalah air tuh Mas Tio air tanah akhir eksploitasi air tanah karena apa karena memang pump kita pipa belum menyebar secara rata Mas iya kan belum masuk ke seluruh Jakarta sehingga ada pabrik yang menggunakan air tanah itu dia gitu loh sebenarnya disitu juga jadi pengaruh juga ya Mas Tio ya tapi kan kita punya ini ya punya tadi di pada kondisi itu bukan di musim kemarau ya tapi di musim penghujan daripada banjir ya kita bisa panen air hujan sebenarnya pengaruhnya cukup banyak sih atau menahan air yang turun dalam tanah kita dalam halaman kita selama mungkin sebelum bisa ada benernya juga bahwa kalau banjir itu genangan karena emang dia perlu waktu karena gorong-gorong kita kecil gitu ya nah salah satu solusinya sebenarnya dengan dalam tanah kegagalan pemerintah menyediakan air bersih untuk seluruh sambungan air bersih gitu ya yang masalah kan didistribusinya sebenarnya kalau kita tahu PDAM distribusinya ya Bu Yeni utilitas soalnya tahu tahu aduh pusing banyak bayarnya ke Palija ya bayarnya ke Palija Palija untuk Barat Aetra untuk daerah utara jadi di Baru jadi masalah distribusi tapi ya itu pemerintah sebenarnya harusnya kan menyediakan itu tapi karena harga air itu mungkin belum terhitung harga lingkungannya gitu banyak lah harga listrik juga belum harga lingkungan macam-macam gitu ya harga basic infrastruktur kita masih sangat murah sebenarnya ya mungkin teman-teman MM yang lebih ahli lah mengenai harga tapi ternyata ada lingkungan itu ada ada costnya juga yang gak pernah kita hitung gitu termasuk di bangunan gedung tadi ada Resentum Om Ivan siapa yang Resentum oh iya silahkan langsung open mic aja pak iya selamat malam semuanya kedengeran gak suara saya ya kedengeran kedengeran Om Ivan oke selamat malam mas Tio selamat malam teman-teman kumbah semua senang bisa bisa di bisa diundang dan ketemu lagi malam hari ini menarik ini topik kita malam ini gedung hijau ya Mas Tio ya jadi ini kan kalau isu-isu mengenai pelastrian lingkungan hidup sehat ini kan memang topik yang masih selalu hype masih selalu trend lah di kita sampai saat ini dan memang harusnya ke sana arah kita apa namanya hidup sekarang ini gitu ya makan-makan sehat tinggal di rumah sehat kerja juga di kantor-kantor yang sehat dan barangkali hemat energi kan gitu ya nah cuman seperti kita sadari sama-sama semua yang sehat itu kok sekarang jadi mahal ya Mas Tio ya makan sehat itu bukannya malah murah gitu malah mahal milih berasnya harus khusus sayurnya harus apa namanya yang gak ada pesticidanya segala macam jadi mahal gitu kan nah jadi yang kepikir sama saya terutama juga untuk gedung hijau ini sebetulnya bener gak sih Mas Tio masalahnya tuh lagi-lagi ke harga gitu ya apakah kalau kita membangun pemukiman perkantoran yang sehat gitu ya rendah energi efisien itu mahal gak sih bikinnya dan kalau mahal ada yang beli gak sih gitu ya karena gimana juga kalau kita bangun sesuatu yang bagus tapi gak laku dijual ya gak jadi apa-apa juga kan gitu nah boleh gak dapat cerita dari Mas Tio kira-kira hambatan atau kesulitannya apa aja Mas Tio baik di tadi itu ngejualinnya susah atau enggak harganya mahal atau enggak cari pembiayaannya susah atau enggak karena ini isu yang menurut saya mau gak mau harus kita carikan solusinya karena kalau gak ada solusinya semua niat yang baik ini gak akan jadi apa-apa juga gitu itu berangkali Mas Tio pemancing diskusi juga ini nanti sama-sama teman-teman yang lain berangkali terima kasih terima kasih Mas Ivan betul sekali jadi orang belum mau gak hanya di Indonesia ya orang belum mau bayar premium misalnya saya jual rumah ya kalau kita mau green building sebenarnya ada ratingnya rating yang platinum gitu misalnya harganya gak usah banyak-banyak lah 10% 20% lebih mahal di market kita tuh orang masih milih yang 10% lebih murah dengan tentunya dengan lokasi yang sama kalau real estate kalau property pasti ininya lokasi tapi karena savingnya itu ada di operasional sebenarnya nah jadi persepsi mahal itu masih masih banyak gitu tapi kalau kita kalau yang kami lakukan gitu ya kami berusaha masuk ke budget tapi dengan fitur-fitur tadi itu pasif design yang misalnya gini kalau kita bicara rumah tinggal aja kalau kita biasanya pakai marmer kita bisa ganti pakai keramik homogenes style yang kualitasnya ya pasti beda kualitas tapi bisa kita pakai untuk savingnya bisa kita pakai untuk misalnya beli nabung untuk beli solar panel kalau di gedung perkantoran biasanya daripada menggunakan batu kita ada pilihan material banyak lah ya batu marmer import kita pakai marmer lokal tapi desainnya disesuaikan tapi savingnya bisa buat beli kaca yang performanya lebih baik atau apa namanya material lain yang kualitas itu salah satu ininya ya kemudian ada dorongan juga dari market terutama market market international apa namanya dari market international dari multinational company gitu dengan dorongan itu banyak gedung kantor yang menarik marketnya walaupun jual sewanya sama menarik marketnya dari situ dari apa namanya tetap sewanya gak bisa lebih mahal ya dengan lokasi sama di lokasi sama itu di sekitiga emas tapi sekarang berlomba-lomba karena attract attract tenant gitu seperti kemarin Elon Musk kenapa gak jadi bikin pabrik baterai di Indonesia karena ternyata sumber energinya masih tadi pakai batu bara dan masih kotor lah belum-belum ada kelihatan menuju ke arah situ gitu jadi tuntutan dari apa namanya dari masyarakat juga penting gitu contoh material yang udah apa namanya udah masuk ke harga keekonomian ya itu begitu pasar menuntut dan makin luas maka harga keekonomian barangnya kan tercapai karena produksinya makin berat terus makin besar gitu contohnya lampu LED dulu pertama kali kita bicara lampu LED mungkin 10 tahun yang lalu harganya bisa masih 2-3 kali lipat sekarang mungkin harganya mahal beda sedikit tapi orang udah ngerasain langsung saving-nya gitu penghematannya gitu jadi apa yang sekarang jadi niche gitu ya green building jadi suatu yang wah itu sebenarnya apa yang GBCI lakukan sebenarnya ingin jadi pengharus utamaan gitu jadi sebenarnya juga ada pertanyaan di chat ya dari oh dari Pak Mas Ivan yang lain Mas Ivan Tarigan tapi anyway ya mengenai biaya memang selalu jadi habatan gitu ya makanya kita coba sekarang menjadi mengharus utamakan konsep ini gitu gak hanya untuk pelaku industri konstruksi tapi juga sebenarnya masyarakat yang lebih luas supaya bisa menuntut lah dalam bangunan atau rumah atau ke arsiteknya ke apa namanya ke gedungnya untuk lebih sehat karena kan concern kita sama-sama semua ya Mas kalau boleh sambung sedikit ya teman-teman ya kalau kalau kita mau membangkitkan animo pembeli atau konsumen itu memang apa namanya kalau istilah kita gampang gampang disebutkan tapi susah dilakuin tuh kalau kita mau kita mau kampanye gitu ya yuk konsumen kita sama-sama yuk minta sekarang kalau kita mau cewa kantor atau beli rumah harus yang harus yang green gitu kan ya tapi kalau kemampuan belinya gak ada kan mau kampanye sekenceng apapun gitu gak gak akan efektif juga Mas Tio nah ya saya kepikir gini kan kalau gak salah banyak negara-negara asing kayak Erop Jepang gitu ya katanya kan banyak mau ngasih bantuan-bantuan tuh untuk konservasi energi kan ya nah kalau mungkin gak ya kita minta bantuan mereka gitu untuk memberikan dana murah lah gitu ya kalau pinjaman pinjaman yang murah mau dia two-step loan mau dia langsung ke developer gitu ya jadi developer itu cost of fund-nya murah terus dia bikinkan gedung yang atau rumah yang green tapi juga karena cost of fund-nya murah jual juga jadi gak semahal yang yang kemarin bisa gak kita kita menyalur channeling itu gitu supaya pada akhirnya jadi terjangkau sama pasyarakat yang sudah kena kampanye tadi jadi gayung bersambut lah karena kalau kampanye aja ya niat ada tapi kalau kantong gak cukup kan gak jadi apa-apa juga gitu ada gak jalan itu kira-kira ya udah dilakukan oleh OJK sebenarnya dia memberdayakan bank gitu ya kalau dana dalam murah udah banyak dan sedang dikumpulkan di dana lingkungan hidup yang di Kemen-Kew tapi ya itu lag timenya itu panjang karena birokrasi jadi developernya juga belum tahu gitu dan ini baru sebenarnya lembaga lembaga baru dan OJK udah bicara dengan kita lama sekali gimana sebenarnya green financing karena memang dari internasional juga nih sebelum pandemi udah banyak bicara tentang green financing dan sekarang memang betul Mas Ivan gimana saya memanfaatkan dana-dana bunga murah banyak yang pension fund dari Eropa dan sebetulnya sekarang dana untuk investasi PLTU sebenarnya udah hampir nol karena tinggal dari Cina kalau gak salah yang mau membiayai itu gitu ya kalau kita bicara pembangkit kalau kita bicara tentang ini memang masih jauh dan sekarang investment fund itu dana-dana murah itu banyak yang mensasar ke energi efisiensi kalau untuk gedungnya energi efisiensi sama renewable energy gitu mungkin Mbak Yeni juga banyak tau banyak ya apa yang bisa diserap tapi kita terbentur oleh birokrasi dan kalau aturan di industri konstruksi itu banyak yang masih konvensional jadi mata rantainya itu panjang yang harus dirubah harus diubah di apa namanya di re-edukasi gitu loh ya termasuk tadi penyediaan air bersih pengelolaan saya berbakat melihat ke fasilitas penyediaan air bersih bukan di Indonesia itu mereka menyatukan pengelolaan air bersih dan air kotor kalau kita kan beda air bersih sama Palija ini sama PDPAL gitu ya jadi akhirnya air kotornya siapa sih yang mau bayar buang air mau bayar gitu kecuali kebelet kan jadi agak melenceng tapi sebenarnya udah ada dana-dana yang bisa ditangkap dan bisa dimanfaatkan sayangnya apa namanya masih terbentur gitu ya kalau kalau kelistrikan kebenturan PLN perumahan itu terbentur sama peraturan-peraturan regulasi dan ini OJK perbankan sendiri belum tahu gimana caranya itu sih kondisi kita 10 tahun 10 tahun belakangan ini seperti itu sejak adanya Green Building Council dan lain-lain selama saya ikut di sini jadi harusnya kita optimis ya karena dananya ada cuma karena kita sekarang men-streamlining aturan di kita proses di kita ya mas ya karena saya pikir tadinya kalau dananya nggak ada kan lebih susah tapi kalau dananya ada tinggal kita merubah cara kerja kita berangkali gitu harusnya optimis ya harusnya optimis oke oke terima kasih mas Tio nanti saya kontak-kontak deh seru juga ini soalnya kalau untuk Green Building ini ayo Om Ivan terima kasih terima kasih Mbak Randi Mbak Yeni terima kasih yuk lanjut terima kasih Om Ivan pertanyaannya berarti mungkin sekarang yang bisa kita lakuin itu ya kita lebih aware sama mindful aja kali ya tentang apa yang kita lakuin di rumah kita sendiri gitu kalau misalnya emang kebetulan udah punya daya belinya untuk bisa beralih ke yang lebih green ya kita lakukan gitu kali ya baik untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ivan Pratama boleh langsung open mic aja masih ada nggak ya atau nggak dibacain ajaran dilangsung rani bacain aja ini oke gue lagi bayaran pakai OVO susah lo deh tolong bacain makasih oke ini rani ternyata jadi dia perhatikan banyak gedung di Jakarta yang dibangun memang konsepnya untuk pakai AC nah jika mau mati jika mau di renov dengan konsep open building apakah memungkinkan soalnya dia pengen kuliah offline tapi kalau kuliahnya di ruangan ber AC kalau satu bersin kalau satu bersin sekelas lockdown gitu katanya Om Tio iya iya itu yang saya sampaikan tadi dulu waktu bahkan sampai kuliah dulu kan kita jarang ya pakai ada ruangan yang ber AC yang AC paling lab komputer lab ini iya tidak ada sekolah tapi sekarang dengan adanya sekolah internasional orang apa namanya orang berlomba-lomba untuk pasang AC di sekolahnya apalagi yang mirisnya itu sekolah untuk anak-anak SD SMP gitu ya kalau apa namanya dan AC yang dipasang itu ya seadanya sepurah mungkin karena memang AC yang bagus itu yang ada fresh air introduction itu lebih mahal gitu intinya biayanya apa harganya apakah bisa bisa asal ada major innovation gitu ya artinya sekarang tadi kan ada salah satu kriteriannya thermal comfort gitu ya jadi seberapa nyaman gitu ya nanti orang tinggal tinggal atau bekerja kalau tinggal mungkin masih bisa ya bekerja atau apa belajar di ruangan yang thermal comfortnya tidak terlalu apa namanya yang gerah gitu panas gitu apalagi kemarin Jakarta sempat suhunya sampai 30an derajat celsius gitu kan cukup ini ya gak nyaman lah ya kalau kita di dalam ruangan tanpa ventilasi gitu sebenarnya kalau kita lihat di ya lagi-lagi kalau kita lagi di resort di Bali di Bali yang sama panas lah kalau kita ngomong lembang Bandung itu ya kan lebih dingin tapi kalau di Bali kenapa lebih ini karena satu ada peneduh ada pohon di bawah pohon relatif suhunya turun penghijauan masih banyak gedung-gedung masih belum terlalu padat gitu ya rapat gitu terus di Bali punya aturan paling tinggi setinggi pohon kelapa kemudian ada angin juga gitu angin angin itu mempengaruhi menurunkan suhu juga gitu jadi ya bagaimana sebenarnya kita merespon ke alam sebenarnya bagaimana kita merespon di gedung-gedung kita merespon ke alam jadi kalau tadi yang dulu di Jakarta paling yang pakai AC perkantoran itu juga gak semua kantor pakai AC gitu ya kemudian begitu kita banyak gunan tinggi ya tentunya dia pakai sistem AC tapi kalau misalnya kayak sekolah rumah apartemen gitu itu sebenarnya masih bisa lah untuk dimodifikasi dimanifulasi mengurangi pemakaian AC dengan lebih banyak menggunakan kipas angin atau ya tadi penghawaan pasif tadi dengan memaksa aliran udara supaya dapat mendinginkan ini apa ruangan gitu tapi kalau sekarang kita kerja dengan komputer dengan pelanatan elektronik dan lain-lain tentu akan jadi apa istilahnya beban panas juga gitu di di satu ruangan atau satu bangunan oke baik Ivan apa sudah terjawab masih ada nggak ya sudah Pak terima kasih semoga bu optik nonton ya next ada Prof Aris Prof Aris mau ngasih saran silahkan Prof di open mic aja ya terima kasih Mbak Rani supaya nggak ngantuk kita ngomong dikit-dikit terima kasih undangannya Mbak Yeni jadi bicara tentang apa greenhouse green building ini ya juga selain tadi kan emang perlu adanya pengorbanan dan terpetik jangan-jangan pendek dari konsumen itu untuk bisa kenapa harus memakai itu demi manfaat jangka panjang tapi yang memang perlu dipahami juga di sini itu adanya ini ya suatu perencanaan yang komprehensif holistik dan integral gitu jadi ada masyarakat ada pemerintah itu semua juga meng-endorse saya belum pernah dengar itu kayak misalnya Donald Trump itu kan keluar dari protokol Tokyo Echioto itu karena dia nggak mau ditargetkan Amerika emisi karbonnya turun berapa persen dia kan didukung oleh para industrialis di Indonesia saya belum pernah dengar itu targetnya berapa artinya ini yang menjadi acuan dari negara kalau menjadi political will ya harusnya di-breakdown ke semua tataran yang lebih operasional jadi nanti manfaktor industri-nya dikasih insentif masyarakatnya juga demikian jadi kalau tinggal di rumah yang nggak pakai AC atau apa nggak usah biar PBB 10 tahun kemudian yang tadi jadi semua konsekuen gitu yang naik sepeda ke kantor juga jangan komunitas back to work aja tapi nggak ada korelasi sama ini nggak nyambung gitu ya kebijakannya jadi kalau misalnya pajak kendaraan tiap tahun naik kan harusnya logikanya moda transportasinya makin baik dan masyarakat semua pindah kalau yang kira maju kan semua moda transportasi ini salah satu dari sisi ya pindah ke transportasi umum makanya yang naik mobil tuh bener-bener orang yang kaya banget kok perlu dinaikin sebuah lipat nah kita nih nggak nyambung pajak kendaraannya dinaikin tapi apa pelabik transportasi juga pegawahan tapi juga insentif yang naik sepeda ke segala macam nggak dilakukan juga nah jadi minta maaf ini ya jadi nggak akan pernah bisa beres gitu urusan jadi harus ternyata kira hasis nggak benar jadi berapa persen tingkat emisi karbon yang mau ditargetkan nah itu diikutin semua ya kalau kita siap aja mendukung jadi bayi ini juga snek sepeda ke kantor nggak apa-apa kan dapet itu ya Prof Aris dapet insentif ya konek sepeda jadi kita jadi semangat ya kenapa BPJS kita jebol gitu karena orang pada sakit semangat kita tebus kalau saya nggak kenapa orang nggak kita di awal itu supaya sehat misalnya keluarga yang fitness punya keanggotaan yang teratur reguler 10 kilo per hari jogging itu dicatat ya pakai strafa atau apa terukur nah itu uang sekolahnya nggak usah bayar segala macem pajaknya nggak usah bayar sampai anaknya dua itu kan jelas ada keperbiakan tapi kalau nggak ada begitu ya susah jadi pertama sama seperti rumah hijau segala macem tadi tentu harus ya dari konseptornya bagus dari pengguna mungkin udah paham tapi kok mahal ya tentu nih pengguna harus mengendorse gitu kok perlu yang nggak pakai bahan alam tuh dicap rumahnya di rumah 10 tahun lagi nggak boleh dibangun gitu kan kalau nggak ada kerjakan yang ekstrim itu udah percuma lah udah jadi ini nggak pernah akan bisa maju bangsa ini kalau nggak ada cara-cara yang revolusioner untuk bisa mengajak ke arah sana tapi yang konsisten terstruktur dan terukur terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana Pak Tio apa pandepannya Mas Tio Mas Arief ini yang punya lab school Mas Tio lagi bangun mungkin Mas Tio kalau mampir Cirende mampir aja di lab school Cirende siap anytime kalau ini nanti saya coba ya setuju sih insentif gitu ya tapi insentif yang dalam bentuk uang kami pernah loh bikin gubernurnya juga ini insentif untuk kelebaran jalan pedestrian ya di Tamrin waktu itu masih percobaan gubernurnya waktu itu setioso daerah yang dipakai untuk pedestrian di dibebaskan PBB memang harus seperti itu gitu tapi sekarang kan ya nggak tahu ini mungkin teman-temannya Mas Marius lebih tahu ya di di jen pajak apapun sekarang sedang dikejar gitu ya untuk income negara jadi setuju sih negara-negara maju yang untuk satu sistem sebenarnya dari kesehatan gitu dokter yang pasiennya lebih sedikit dikasih insentif pemerintah gitu gajinya dinaikin yang apa namanya sakitnya karena dokter yang dokter negara gitu ya di industri bangunan juga sebenarnya bisa gitu kita udah berapa kali ngusungkan bahkan yang non-fiskal gitu kalau misalnya dia claim green building dia dikasih apa namanya jalur cepat untuk EMP karena waktu itu kan korelasinya juga dengan biaya apalagi developer-developer tentu akan senang gitu loh kalau mereka bisa apa namanya bangunannya izinnya cepat mereka jualnya lebih cepat gitu ya dengan kondisi normal non-pandemi itu pun kita udah dorong sangat sulit gitu jadi emang semua ini sistem gitu dan kelemahan kami dari green building council itu NGO ya not for profit sebenarnya emang komunikasi sih jadi sosialisasi ya mas ya didirikan oleh banyak komunikasi jadi tadi bener Prof. Aris komunikasi pemerintah juga kurang gitu ya dari Kyoto Protocol Paris Agreement gitu kita punya ini kita harus menurunkan emisi 26% tapi caranya gimana gitu kan gak pernah disampaikan gitu yang disasar cuman hal-hal yang apa namanya dan kita pemerintah kita bukan hanya pemerintah yang sekarang pemerintah yang dulu-dulu juga gampang sekali meratifikasi dokumen tanpa tahu tanpa sadar konsekuensinya gitu ya maksudnya konsekuensinya bagus bagus untuk lingkungan tapi penerapannya itu dari Bapenas sampai ke Kementerian Teknis itu gak nyambung kalau ini yang saya alamin ya berkecimpung di hal-hal seperti ini makanya bantuan pemerintah bantuan asing atau bantuan seperti apa aja juga agak sulit karena kan terbentur dari sisi implementasinya konsekuensi dari ratifikasi perjanjian multilateral itu yang bikin janji siapa melaksanakan kan kementerian teknis itu yang paling ini ya kayak contoh di Singapura kalau di kabinetnya itu kan baju pendek semua itu kan jelas jadi AC itu 24 derajat jadi di setel jadi sama semua dari hal kecil ya malah pakai jazz malah ya ditambah dingin ya semua konsekuen iya betul prof dari hal yang kecil orang bisa ini ya bisa lihat terus jadi alat komunikasi juga ya visual dan dimana-mana kenapa presiden pakai lengan pendek gitu misalnya atau pakai baju putih sekarang biasanya gak di atur temperatur ya sepot dope bagi makannya rawon panas keringetan aduh enak pakai sambal ya Allah pakai sambal wah enak pol gu kopius kopius seperti yang benar sih Prof Aris insentif yang untuk jadi apa stimulus tadi bukan IMB PBB kalau perlu 20 tahun gak bayar ya PBB betul yang green building saya berani saya saya bebas iya kayak rumah itu benar 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 kayak rumah keperbiakan contek kayak desain aja mas yang airport ya airport cengkareng kan saya ngikutin nah ini ya mohon maaf ya karena saya pecinta arsitektur tropis etnis juga jadi saya agak ini alergi kalau emang minimalis itu ya mohon maaf itu tapi dalam kesininya perkembangannya cengkareng dua tiga ini kan malah tambah kacau ini ya kan jadi ya mohon maaf yang gitu yang sponsorin bawah pres tuh aduh jadi kan gak punya konsep jadi sekedar meniru-niru konsep airport yang modern di Guangzhou disambung-sambung jadilah cengkareng tiga kacau lagi di Bali ditabrak udah etnis ditabrak sama futuristik udah gak nyambung plus terserah betul prof yang tadinya agak-akan word kan dulu kan banyak angin jadi kan otomatis selalu jadikan tampias tapi dikorbanin jadi AC semua ini yang keliru kalau cengkareng satu itu nyaman mungkin ada teman-teman lain yang hendak bertanya keren itu di Sapa ada Aditya itu senior kamu Arsitek Heritage yang mana ya Aditya Fitrianto coba ini dia nih Pak Aditya halo Pak Aditya halo Mas Tio ini sama-sama di IAI sebenarnya beda-beda beda-beda ya seru aja apalagi ya tanggapannya mas Aditya tanggapannya tanggapannya seperguruan iya masnya susahnya sama-sama kota juga jadi agak bingung tapi intinya emang pesan yang disampaikan itu sebenarnya mindsetnya kita yang kita harus mulai berpikir lebih apa ya balik lagi back to nature dalam arti bukan sekedar nanem hanya nanem saja tapi pola pikirnya untuk saving energy tapi dengan pasif desain yang tadi disebutin sama Mas Tio itu penting karena sekarang sering terjebak kalau green concept itu lebih ke aktif desainnya ya Mas Tio jadi lebih ke teknologinya padahal itu makanya benar dibilang di depan peran setiap jadi penting kalau dia cukup paham pasif desain itu bisa membuat saving energy itu dan yang menurut saya sih vernacular atau tradisional architecture kita itu para leluhur itu sudah sangat sangat green eh sorry saya nyebutnya sustainable karena kalau kalau green belum itu sustainable tapi kalau sustainable sudah pasti green gitu lebih ke sana jadi dia karena biasanya kalau berpikiran tentang kelanjutan itu pasti dia setting energy dan leluhur kita dulu konteksnya itu sangat masuk tuh dengan konsep-konsep GBC yang gimana desainnya sangat pendekatan kebetulan emang gak ada AC tapi alamnya sangat dia concernnya itu bukan menguasai alam tapi gimana menyatu dengan alam bahkan material itu mencari yang paling dekat salah satu poin di GBC kan gimana kita sekarang material jangan beli yang import lihat pabriknya seberapa dekat kalau makin jauh dia menghabiskan apa karbon ada masalah karbon itu kan jadi karbon 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 yang jadi penting dan itu ternyata leluhur mereka sudah paham soal itu tapi itu gak diangkat sayangnya itu gitu mas mario dengan belajar naskah kuno kita jadi keren banget sampai seritail itu loh mas adit apalagi semakin ngeliat saya kebetulan seperti mas teo bilang saya kebetulan di bidang pelestarian jadi kebetulan yang seneng sejarah seneng mas mario diskusi spiritual ya sama Pak Kodim itu ini nemu-nemu apa kita nyebutnya kawaruh kawaruh itu ilmu para leluhur kita wah ini kok lebih keren gitu yang masih belum banyak disingkap discover disingkap diungkap itu yang saya ingin terus diungkap lagi karena sebenarnya sudah ada ilmu-ilmu itu tapi perlu diangkat kembali jadi emang benar kita mencoba untuk kembali ke jati diri kita itu juga gak hanya secara budaya tapi juga tadi keilmuan kita masing-masing mungkin beda-beda ini di MMUI ya Mas Marius ya saya belum MM jadi malu dari ke situ gitu aja sih mungkin ini Mbak Rani dari UI juga iya S1 dari UI angkatan berapa angkatan 2014 berarti oh Mbak Adit berarti angkatan berapa kan sering jadi reviewer oh iya jajan pernah lagi pernah Mas Tio juga sering juga diajakin Mas Yandi aduh malu sama-sama Mas Tio Yandi sama Kemas sama Prof Yandi Prof Kemas oh selamat Mas aku pernah di ini sejarah sama Pak Kemas tadi saya mau ajak teman saya Mas Adit Arsitek UI juga namanya Budi Cahyono tapi ternyata terlalu senior ya 74 apa 7 berapa oh iya Bud Cahyono tahu di grup ada di grup saya jadi saya juga pengen ngajak ini Pak Antoni Patio kenal nggak Pak Antoni tahu iya jalan-jalan tetangga saya itu murid saya dia bilang kemarin kan saya oh iya itu murid saya dia bilang Pak Antoni Pak Antoni dosen paling baik tapi ya itu yang menarik di dunia eh kok ilang jangan-jangan Antoni Gaudi tadi ya bukan sebenarnya intinya sih Kak Arifan lokal tadi ya kalau kita ngomong heritage ya Kak Arifan lokal harus belajar dari Kak Arifan lokal orang-orang Belanda waktu praktek di Indonesia juga mereka ngeliat Kak Arifan lokal kita kebanyakan yang zaman kolonial ya terus kemudian simple sih kalau bisa bicara tentang isu ini sebenarnya tentang efisiensi sih efisiensi jangka panjang ya nggak cuman efisiensi dari sisi ekonomi nah itu yang tadi Prof Aris sampaikan ya efisiensi itu harus di apa di dikasih insentif gitu supaya efisien maaf sinyal jelek maaf sinyalnya nggak bagus siapa saya nggak kedengeran ya sinyal saya mati tadi barusan ini barusan saya juga mati saya ini saya saya sama Rani Rani Pak Antoni Pak Antoni Siunghombing bukan Ran iya Pak Antoni Siunghombing kalau itu tetangga saya beneran Mbak Yeni ini tetangga banget Mbak Yeni dijaga karsa iya saya lupa ya ngundang dia saya tahu sih iya saya lupa istrinya Ibu Christine tetangga ini kan melura ya dijaga karsa bosnya ibu KKK nanti saya info kalau gitu ini ke Pak si Pak Antoni rumahnya enak banget rumahnya itu istilah rumah villa dia dia di atas kan rumahnya dulu aku pernah ke Hongkong bareng sama Pak Antoni study trip gitu Mbak jadi dia tuh emang yang ngayom anak-anaknya banget gitu kayak mother figure banget iya iya bener tapi semua ada cek sama beliau om Bambang itu pengayom juga kalau diajak study trip om Bambang itu jadi pengayom juga coba aduh bener-bener masih ada waktu ditanya tentang IKN Run Mas Tio kan kritikus itu tadi ini IKN ya tadi lupa ya belum ya coba cerita-cerita yuk om Tio jadi IKN tuh sebenarnya saya kami sempat ikut di bawahnya McKinsey di bawahnya Bapak Nas kemudian kan waktu itu sempat ada jadi ada Bapak Nas ada main PUPR PUPR itu sebenarnya sebagus-bagusnya Kementerian PUPR sekarang mereka berjalan tanpa bisa dibilang berjalan tanpa planning lah tanpa rencana padahal hasil yang baik adalah dari satu rencana yang baik juga gitu ya jadi karena kalau bahasa Inggrisnya grusa-grusu ya Mas Marius ya kita bisa lihat lah hasilnya 2024 harus pindah semua ke sana itu timeline apa namanya jangka waktu yang agak kurang ini ya sedangkan perencanaan terlepas dari kontroversi apakah Ibu Kota Negara Jakarta harus pindah atau enggak prinsip perencanaannya udah baik gitu ya terus kemudian jadi dibuat nanti kota yang jadi kota dunia untuk semua gitu kota percontohan dari industri-nya sumber energi-nya air-nya dan lain-lain itu yang di Bapenas kami kerja di bawah McKinsey di bawah Arup ada konsultan engineering tapi kemudian ada Saimbara yang memang disenegarakan di PUPR ada pemenangnya dan cukup bagus sebenarnya ya tapi kemudian pas bicara tentang gedung tiba-tiba muncul pematung gitu ya kan bedanya ini mungkin Mas Adit Adit mungkin bisa nambahin bedanya karya seni dan karya arsitektur karya seni itu tidak fungsional secara estetis saya gak bicara tentang rasa dan lain-lain tapi fungsional karya seni bisa dinikmati bisa diapresiasi tapi gak bisa dihuni nah ini arsitektur sebenarnya karya seni yang hidup gitu ya nah ini gedung Garuda itu dipilih dari satu apa namanya dari perupa gitu ya pematung walaupun dia punya banyak punya perusahaan yang ada arsiteknya tapi mau gak mau sebagai pemilik IB pemilik gagasan ya dia yang ngambil keputusan yang arsiteknya nanti tinggal verifikasi aja tanda tangan udah berapa arsitek itu mundur gara-gara itu pada prosesnya gitu ya yang mungkin kita gak baca gak baca di gak baca di apa namanya gak baca di media masa atau di umum gitu ya di publik Nyoman Warta adalah senior saya di ITB gitu jadi sebenarnya saya juga udah langsung ngomong sama beliau bahwa sebaiknya karya bapak yaudah caru di monasnya gitu ya jadi patung yang bener-bener ikonik ya gedungnya gedung yang lebih ya disayamberkan lagi gitu itu prosesnya juga oleh PUPR salah gitu karena PUPR mengundang pematung untuk bikin gedung gitu itu yang mungkin salah dan kebetulan presiden milihnya karya ini karena beliau awam ya dari ini dan apa namanya disodorin dia milih itu presiden sebagai orang awam dan menurut dan tidak dikoreksi oleh PUPR sebagai kementerian teknis akhirnya ya jadi seperti itu karena menurut saya baik saya dan teman-teman dari sisi tadi dari sisi manfaat efisiensi apalagi dalam sekarang ya kondisi seperti sekarang itu bukan sesuatu yang apa namanya kita perlu identitas gitu tapi bukan semacam itu banyak orang yang lebih bisa untuk menerjemahkan identitas itu itu juga tadinya sebenarnya gedung yang diusulkan itu bukan untuk istana presiden tapi untuk gedung MPR-DPR presiden maunya itu jadi sesuatu yang tidak dikerjakan atau direncanakan dengan baik bukan oleh ahlinya biasanya bukan mendoakan ya tapi kita kira-kira bisa tahu lah nanti mimpinya seperti apa bisa mimpinya seperti apa jadinya gak sesuai bisa jadinya sesuai tapi mahal sekali bisa sesuai apa jadi tapi akhirnya yang apa namanya akhirnya yang memakai juga gak efisien karena dipaksain bentuknya seperti burung Garuda itu kalau komentar saya kemarin dari sisi green building dia pakai banyak sekali tembaga tembaga itu bukan barang yang murah walaupun tembaga itu anti virus sama anti bakteri dan taruh di luar gitu ya dan nanti akan berubah bentuknya dan melihatnya dari satu sisi material aja kalau sebagai pematung kan emang biasanya mereka single material tapi mereka gak liat dia gak ya si perencana itu gak liat secara keseluruhan gitu ya dan udah saya saya pernah bicara langsung di itu gak pernah diundang lagi di PUPR di waktu itu bukan sama menteri tapi sama perencana dirjen satgas macem-macem lah itunya apa namanya pelaksananya itu sih ceritanya kira-kira tapi memang gedungnya kayak diliat-liat super yang kayak ini pak kayak apa panggung konser DWP ada yang mau kalau Rani umurnya DWP kalau Adit kata-tata takwa mungkin nambahin ya ini emang isu menarik soal KM apalagi terkait dengan bahasan malam ini soal green yang tadi sama sustainability gitu yang kita ya saya sedang masih bilang yang si si Baradit cukup yang menang pemenang satunya bagus ya konsepnya green kotanya smart city gitu ya konsep yang diceritain sama Tio tadi itu ada disitu semua sebenarnya tapi begitu ngeliat istana loh kok jadi gini ya kita bingung gitu dan tiba-tiba kita sama-sama tahu loh prosesnya kok gak sesuai yang kami harap kita harapkan bersama gitu dalam arti wah ini kan ternyata itu adalah kompetisi tertutup apa tuh atau malah ditunjuk ya Mas Tio saya dengar ada yang bilang dia ada kompetisi tertutup gitu ya tapi sebenarnya dia yang diajak kalau saya ngeliatnya sebenarnya lebih yang tadi disayangkan tuh dari sisi pertama bentuk dan fungsional apalagi tadi baru saya baru nge ditambahin Mas Tio material tembaga itu sangat udah sayang sekali gitu ya apakah emang di daerah situ emang ada tembaga kan enggak harusnya harusnya kan kalau ngeliat konsep green tadi harus ngeliat konteks dari material yang ada disitu mana yang banyak gitu ya kalau kita belajar ke apa ke kemana ya kita menyebutnya ke 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 bentuk juga saya juga heran ya saya enggak menafikan si Niuwarta itu adalah seniman yang sangat mendunia gitu ya tapi saya enggak kaget kenapa dipatungnya sangat bagus segimana dia membuat apa ya simbolik yang tersirat tapi tiba-tiba sekarang dia bikin bangunin yang tersurat karena selalu harfiah padahal harusnya bisa mestinya kalau emang dia dia mengaku sebagai pematung yang harusnya bisa lebih baik karena yang tadi yang kita lihat tadi Mas Dio bilang ini seperti kayak si Mbak Ani bilang juga bikin skaptur ditaruhnya ceplok itu skaptur bagusnya bukan sebagai istana atau sebagai bangunan itu yang disayangkan padahal secara konsep IKN-nya cukup baik secara konsep tapi kalau saya pribadi agak kurang setuju dipindahin keluar Jawa tapi kalau betul ikut kompetisinya gitu aja tambahan aja di sisi-isi emang menarik banget berharap gak jadi pindah gitu aja jadi Pak kamu pindah sama Adit ya rapat pertama Pak Nyoman waktu kita disuruh kasih masukan dari asosiasi-asosiasi kantor presidennya ternyata dimana coba di pantatnya Burung Garuda bentuknya seperti itu halo halo kita denger mas Tio ya denger sih mas Tio kok Frit ya mas Tio mas Tio ilang lagi ya mas Tio langsung disapet tuh ada yang nyadap ada yang nyadap mas Adit jadi jadi memang beda ya beda pakem seorang kematung sama ya arsitek gitu ya karena dari sisi ya ini bagus gitu kan tapi kan kalau arsitek siapa yang di dalamnya dan sebagian itu bener-bener dipertimbangkan ya enggak sebenarnya sah-sah aja ya karena ada arsitek yang juga jadi pematung juga bisa atau pematung jadi arsitek hanya pertanyaan saya agak bingung yang saya ngeliat hasilnya sebagai seorang nyolarte yang kalau kita lihat galerinya di Bandung itu waduh itu dia gimana apa ya karya itu sangat tersirap gitu jadi dia simboliknya tuh tersirap gitu tapi ini harusnya kita juga dalam menggambarkan bangunan-bangunan publik harusnya kan juga ada konsep-konsep tersirapnya gitu ya tapi tetap pakai apa ya kalau ya ada kehandalan ada kenyamanan atau kekelamatan bagi penggunanya gitu ya jadi bentuknya kenapa ada tanda-tanda tertentu yang memang ngomong-ngomong seperti itu tapi tetap kita memasukkan konsep-konsep yang tersirap di dalam bangunan itu juga secara tampak ataupun secara mesinnya gitu tapi bukan secara harfiah tersurat itu saya gak kaget dengan skala snow arte yang kita tahu lah mendiminya dan seniornya akhirnya ngulik-ngulik juga di google pernah ke galerinya terus cakep ya tiba-tiba kemarin ramai jadi kita telisik medsos ternyata ini dia cukup cukup terkenal sebenarnya jadi ya agak aneh dan itu tadi itu menurut saya juga tadi diungkap itu benar ya sampai mengasih simbolik misalnya posisi istananya itu malah di bagian bawah itu yang itu kalau di konsep kraton-kraton kita gak akan terjadi itu posisi itu gak mungkin secara kosmologi kotanya yang saya lagi juga menitemi saya rasa masih banyak ilmu yang bisa kita pelajari dari masa lalu itu itu sangat menempatkan sesuatu itu sangat tertentu dan terukur dan punya maksud secara guru-guru kita paling gampang yang melihat kraton Jogja paling kelihatan kota Jogja benarnya terus saya lagi masih ngamatin Rowlan juga terus kemarin Mas Marius mau ngajak berbudur ya itu baru berbudur mas itu juga itu yang saya kagum dari kecil wah gila ini keren banget gitu ya eh kemarin berceritain sama Pak Kojim ya Mas Marius umurnya bisa lebih tua lagi tidak seperti yang kita tahu sekarang nanti Mas Adit berduet sama Pak Kojim aja bahas serial Borobudur nanti dari Arsitek dan Filosofi nanti saya udah minta nanti oh iya nomornya nanti saya kasih ada tapi memang banyak yang kalau saya pribadi tersalam dari Pak Antoni nah walaupun salam Pak Tio temen di TABG Rani mantan mahasiswa saya adit adit temen di lempek ini gak taunya sedang kelor temen gue seperti itu iya pertanyaan kedua belum disampaikan yang terkait dengan video pertama di awal belum diceritain yang mana yang video di awal yang tadi Mas Tio tadi di interview kan oh itu itu proyek udah sepuluhan tahun kan itu kan salah satu proyek ini juga mercusuarnya juga tapi itu kan proyek swasta ya dia mau bikin gedung paling tinggi Asia Tenggara sekarang sih udah ada yang lebih tinggi ya jadi mungkin nomor tiga atau nomor empat di dunia tapi sebenarnya di luar itu ya Indonesia itu tahun 2015 kalau gak saya itu membangun apa kota paling paling banyak membangun bangunan tinggi di atas 200 meter jadi sebenarnya kita sempat ini ya bahkan dari Dubai dari Cina kita cukup apa namanya cukup aktif juga sebelum krisis dan pandemi ini tapi gedungnya jadi ya justru yang selesai dibangun pada tahun 2015 oh gitu keren 10 tahun yang lalu Om Bis ya Allah 6 6 6 oh ya ya oke oke apa ada lagi pertanyaan dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi ini menarik oke dari sisi Nuro Mbak Yeni ya mungkin selanjutnya ya Rania kalau selanjutnya itu kita foto bareng kalau habis Q&A biasanya ini open camp semuanya dengan senyum terbaiknya aja ya ini gimana nih ini gimana sih ini kenapa jadi spotlight enggak kok udah aku oke satu dua kalau masih ada yang lagi buka kamera satu dua ti lagi dua ti oke oke thank you terima kasih iya berarti nextnya ini dari neurologinya ya Neuroscience dari sisi Neuroscience dari sisi Om Bis dari Om Bis gimana nih Om Bis biar orang mindsetnya gimana nih Om Waalaikumsalam saya mau ngomong takut-takut karena networknya lagi jelek ya jadi nanti kasih tau aja ini kayaknya timbul tenggelam kalau saya hanya ini aja supaya konsisten dengan judul yang menuju hidup sehat melalui rumah dan gedung hijau ya nanti tadi dihubungi dengan itu Ibu Kota Baru ya artinya kalau ngomong kota saya selalu ingatnya tiga hal ini kan halo halo yes denger Om Bis saya ngeliat muka ini kok diem aja oh ya ini yang freeze jadi maksudnya referensi orang eksperensi beda-beda saya kalau terkait dengan Siti ada tiga kata yang masih melekat yaitu pertama Siti Branding kedua Panalogi ketiga diajari nama Profesor Solono tentang Smart City gitu kan kira-kira tiga itu yang penting nah tadi makanya saya kok tadi atau saya gak denger ya Mas Tio belum menyebut Danis Woro itu apa kabar dia beliau kan apa Panalogi ya dia kan yang kalau judulnya mendesain Ibu Kota berarti kan gak cukup arsitek nah tapi kalau ngomong Smart City gitu ya saya yakin Smart Building salah satu komponen terbesar dari Smart City saya pernah ngobok-ngobok pengen tahu Jakarta Smart City masuk kebetulan teman saya lagi itu handle disitu ada Setia Di ada Setia Ji yang dari ITB Setia Ji yang teman saya yang Setia Ji jadi bosnya Setia Ji itu ada berapa ribu kamera saya salut itu saya masuk sampai ke ruang server segala macam tidak ada satupun rupiah yang dikeluarkan itu disumbang jadi seperti kayak Semanggi kemarin keren-keren konsepnya nah cuman memang dia belum menjadi interaktif itu kan hanya input ya belum auto-comment belum ada komen gitu komender yang bagus kan seperti itu jadi nah misalnya terkait dengan hijau-hijauan gitu ya itu saya taunya malah pohon ini sudah tinggi laporan dari pelurahan camatan RTRW sekian harus ditebang gitu nah tapi saya juga ingat masalah hijau-hijauan ini saya pernah bantuin konsep Nabi dulu siapa sih Nadiem Makarin ya yang KLH Kementerian Lingkung Hidup bersama ya karena lagi itu tugas di kantor ya kita bikin tanam pohon sejuta pohon melalui Vime Radio nah terus ada kampanye-kampanye lainnya lagi itu kalau nggak salah Onigapa ya almarhum ya karena beliau orang tuanya bosnya Panin kalau nggak salah dia megang Panin Indonesia Tengah Timur dia mengusulkan terbesi seperti itu pohon terbesi nah begitu kompleksnya ya akhirnya kita tahu ruang terbuka hijau segala macam itu ada jadi di PMD kalau kita masuk ada gitu loh koru-koru kota gitu ada kebijakan ada nah lagi itu kalau nggak salah jamannya SBY yang Al Gore itu yang calon presiden Amerika nggak jadi dia yang masalah global warming kan lagi itu Indonesia berjanji saya nggak tahu tradenya gimana tradingnya kok Indonesia bukan negara industri quote-unquote tapi kita bisa menyanggupin 40% paru-paru kota itu lahutan apa segala macam gitu nah memang pasti ada ada ininya lah ya ada ada kaitannya dengan berkeningnya titik segala macam apa politiknya global politiknya lah gitu nah ini terkait jadi kalau saya melihatnya pas ngebahas smart cities ini ada hubungan dengan urus saya disini ya artinya pada akhirnya tadi kan dibilang ya tadi Prof Ari sudah ngomong juga Mas Tio juga kok kayaknya nggak ada titik cerah jadi ternyata ini disadari sama Jepang nanti baca apa ada disertasi apa jurnalnya itu si Mayumi Fukuyama itu kan kalau Jepang itu udah tobat ya artinya ternyata bukan teknologinya yang paling penting yang penting orangnya makanya society 5.0 itu kan human-centered society atau mereka bilang super smart society nah memang secara strategik masing-masing harus bikin tuh blueprintnya di Mayuma Fukuyama itu ngumpulkan gitu ya kalau Eropa itu kiblati ke industri 4.0 kalau Cina itu ini konteksnya dalam mengantisipasi nanti kan kota akhirnya dipengaruhi oleh IOT internet of things artificial intelligence robotik big data blockchain nanti belum ada lagi deep learning dan segala macam mereka secara strategik buat jadi tadi Eropa industri 4.0 Cina made in China 2025 artinya untuk pemajuan teknologi informasi nanti konteksnya kesana hubungannya ya mereka gak hanya jadi user gak hanya bikin program gak hanya isi konten tapi peralatan hardware segala macam teknologinya bahkan basisnya mereka create sendiri dan akhir ini udah mulai terbukti buktinya 5G dimenangkan oleh Cina walaupun Eropa lagi lagi riset juga untuk 6G terkait dengan kebijakan di kita kalau Amerika itu industrial internet North American biasanya kalau telekomunikasi itu ada North American atau European Standard dua itu aja perangnya terkait dengan kebijakan lokal kita Indonesia itu kemana saya ingatnya kalau ngomong industri 4.0 itu kalau gak salah disosialisasi melalui Kementerian Industri kalau smart city itu sebenarnya yang mengusung Profesor Soehono membawa sebagai guru besar ITB sekolah tinggi apa itu ya yang disebut jadi maksudnya mungkin kita seringkali terjebak oleh terminologi tapi kita gak mendalami ini yang juga dikaitkan yang sering saya apa sering sosialisasikan bahwa literasi digital itu basisnya literasi baca jadi kita sering sekali gak memaknai lebih dalam gitu loh nah ini kaitannya nih nanti Tante Yeni Profesor Soehono kenapa merapat ke Nironesia akhirnya bergabung di komunitas Nironesia gitu ya kita anggap sebagai anggota kehormatan dan seneng sih kan kita pernah undang juga ke Kumba orangnya kan cuek gitu aja memang gak arogan gak segala macam kayak temen aja kita bisa banyak belajar dari dia saya bilang kenapa Prof harusnya kita yang belajar dari dia tapi dia bilang begini karena pada saat smart city dikonteskan gitu ya yang menang itu bukan kota yang seharusnya diupdate gitu ya bukan kota yang teknologinya canggih semuanya pakai fiber optic segala macam tapi bukan juga yang kotanya yang hijau yang serba hijau segala macam yang asri kita bingung ya bukan juga masalah bebas dari sampah pengelolaan sampahnya yang baik atau masalah macet atau masalah banjir tapi dia bilang ada satu komponen yang paling penting katanya yaitu dilihat happiness level indeksnya itu indeks kebahagiaannya itu jadi buat apa tuh kota canggih orangnya stres jadi dia kurang tuh ratingnya skornya gitu loh disitu disitu jadi nyambung sih makanya kenapa Jepang juga larinya ke society 5.0 jadi artinya lebih kompleks pada saat kita ngomongin manusia kita gak bisa sederhana menyeranakan gitu aja nah nanti mungkin Mas Tio bisa buka-buka lagi sayang bukan orang arsitek tapi yang saya tahu kan arsitek tuh depannya aja art ART kan art nah kalau dari perspektif dihubung-hubungi bukan cocokologi itu bahwa saya selalu bilang kalau ngomongin art atau sesuatu yang enak gitu ya jangan terjebak istilah ya itu selalu kita jaga otak ya kesimbangan antara novelty dan familiarity gitu loh kira-kira nah disitu berkembang tuh ada neurodesign neuroart yang baru-baru gitu ya jadi yang paling yang paling krusial itu bahwa art atau arsitek tadi arsitektur itu bukan hanya indahan juga ya bukan hanya fungsi dia lebih kompleks jadi kalau kita ngomong tadi kota gedung gitu patung gitu ya misalnya aja tadi Nyuman Nuwarte dia ngomong Garuda Wisnu Pencana gitu kan bikin patung kan gak langsung jadi inget gak karena di Bali itu Tuhannya tiga gitu ya Dewanya Brahma Wisnu Siwa Brahma mencipta Wisnu maintenance Siwa menghancur namanya kan Garuda Wisnu Kencana kan Wisnu yang duduk di Garuda itu namanya Wisnu itu katanya tetap tempatnya tuh gak ada di selatan selalu di utara makanya gak jadi-jadi wah dihubungin gitu loh jadi kompleks gitu nah yang sekarang diambil Ali sama yang dapat hak itu Air Mas bukan Air Mas apa Alam Sutra nah si Alam Sutra itu dia pendekatan lokal walaupun akhirnya bisa diteruskan dan seterusnya jadi ada apa gak kompleksnya tuh gini gak bisa hitung-hitungan secara rasional aja kalau dulu bahasa dulunya kan eh pikirin dong komponen emosionalnya like and dislike-nya segala macem ambiensnya segala macem ternyata hari ini disederhanakan kita bersyukur ya ilmu pengetahuan kan berkembang terus walaupun neuroscience juga belum belum finish belum final yang hari ini terbantu oleh teknologi elektro dan komunitas gitu kan kemajuan karena brand imaging lebih detail gitu mereka bilangnya belum sampai 20% tapi sudah banyak terbantu bahwa pikiran rasional dan perasaan itu juga sama-sama produksinya di otak nah dipongkar lah limbik sistemnya otak gitu komponennya tuh yang paling penting disitu ada hipokampus bagi memori terus amigdala itu dia tuh yang memori yang bikin senang gitu yang marah banget dia tagging istilahnya dia ngenalin itu doang tapi juga ada talamus yang menjebarkan semua informasi di seluruh kepala tapi juga ada namanya yang paling penting lagi adalah hipotalamus karena dia akan memicu mengontrol si pituitary gland mother of gland kata biangnya kelenjar gitu kan nah ini kan urusannya panjang makanya urusannya ke perut segala macam kemarin kan kita bahas tuh ya bahwa gak bisa cuman otak doang tapi ada otak kulit ada mikrobium dan seterusnya jadi menarik kalau menurut saya gitu loh tapi ya mas Tio pasti akan bilang kalau saya konteksnya dalam kehilmuan aksitek pasti gitu kan gitu kan nah jangan-jangan kalau menurut saya saya tidak membela pemerintah ya tapi problemnya hari ini justru kita harus melepas sekat-sekat kalau menurut saya jadi bukan cokologi ya Pak Marius tapi kok masih konsisten ya permasalahan kita itu ternyata bukan di IQ bukan di EQ bukan di SQ gitu loh bukan di kosin-kosin yang lain tapi kita tuh kayaknya bodoh banget di kata-kata sekiu collaborative motion jadi banyak orang pinter tapi ngomongnya sendiri-sendiri gak jadi-jadi itu sekiu itu sekarang bisa bisa didalamin dipelajari gitu nah lagi-lagi kita karena bacanya males gitu ya ah gue mah udah tau bang kolaborasi gitu kata orang-orang marketing orang promosi dari dulu gue 20 tahun 30 tahun dari dulu lo belum kuliah juga gue udah kolaborasi gitu kan padahal kalau kita ngerti lebih dalam ternyata beda banget gitu loh di luar negeri sih udah lepas tuh sekat-sekat itu disini kita lagi gila-gilanya linearisasi mengajar S1 harus S2 mengajar S2 S3 apa dulu kebanyakan nonton film silat gitu ya kan dendam-dendaman terus gitu kan nah negara negara maju yang luar yang mewariskan itu udah meninggalkan dan dia dia ngajar S1 S2 tapi harus bidang terus kan nah sekarang kita lupa sekat-sekatnya karena kita untuk menyelesaikan satu masalah problem solving harus multidisiplin gak bisa kita bikin ibu kota hanya menyerahkan ke arsitek atau ke pranologi atau ke environmental engineering dan seterusnya belum ada culturalnya tadi segala macem ini ini keren banget kalau menurut saya sih artinya banyak sebenarnya yang dibahas belum lagi tadi otak yang mendominasi terkait dengan keindahan gambar segala macem itu kan libik itu juga ada batasnya ada terbatasan kemampuan kita melihat karena ternyata kan canggih nih ya cahaya gambar semua itu lihat masuk dari mata itu kan nanti ada cone ada road segala macem kalau malam beda lagi ternyata ditransmisikannya ke dalam nanti ada namanya occipital loop disini virtual loop kita bilang layarnya di belakang itu ditransmisikan secara digital dan kerennya lagi di tengah di tengah itu ada yang kita bilang kalau dulu mata itu dengan perspektif berbeda nanti di 5G infrastruktur udah keren kita tuh kan nanti kalau orang arsitek teman-teman arsitek pasti udah biasa dengan kata-kata optical illusion itu itu lebih 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 konyol lagi gitu kalau di digital di digital di dunia digital di latinrisasi digital sudah dibilang begini kegaduhan dan kekisruan di dunia digital itu karena kita harus merapikan juga kelakuan di dunia nyatanya gitu loh jadi dengan dunia digital kita seakan-akan mempunyai extension-nya extended-nya ini apa sensory kita kepanjangan gitu jadi nanti menarik gitu dan kita gak bisa ini arsitek harus murni tidak terpengaruh dengan kemajuan digital gak bisa semua di segi kehidupan kita akhirnya kesana gitu kan tapi bagaimana dia berimbang bagaimana supaya manusia tetap happy di Singapura kan kurang modern apa tapi kita lihat kan banyak orang stres disitu kan gitu saya kira itu aja sih jadi memang kesimbangan itu perlu gitu kan tapi kita harus mulai lepaskan sekat-sekat itu saling bekerja sama mari kita pikirkan proyeknya Pak Marius itu tentang buruk-bundur gitu aja saya kembali terima kasih terima kasih Om Bis atas pandangan neuroscience-nya terus kalau untuk acara selanjutnya ini kita ada mau nanya closing statement dari Pak Tio nih untuk menutup malam hari ini silakan Pak Tio oh iya terima kasih terima kasih Pak Bis Pak Bambang tetangga mungkin sudah hampir merangkum ya tadi saya lupa atau tidak menyebutkan bahwa memang Prof Daniswara itu partner apa namanya principal kami gitu ya jadi saya buat konsultan PDW ini dengan beliau beliau selain ahli tata kota juga arsitek sebenarnya dan mungkin Adit juga tahu bahwa beliau sangat punya minat besar ke heritage beliau seumur seangkatan kalau di UI kebetulan saya main sama teman mas sama siapa sama temannya anaknya saya memang banyak belajar dari beliau yang kasih kesempatan saya untuk berpraktek waktu balik berpraktek disini juga beliau gitu jadi saya partneran sama dia sama teman anaknya yang paling gede yang kakaknya Leta dan beliau memang terakhir aktif udah agak lama juga sebenarnya terakhir aktif di kantor tapi tiap ini memang kantornya kantor punya nya dia sampai kita bisa beli kantor lagi jadi emang kerjaan saya yang tadi kerjaan kami yang tunjukkan tadi itu sama beliau juga dari muridnya beliau kan banyak saya di TABG tim ahli bangunan gedung Jakarta juga waktu itu sama beliau sekarang beliau udah pensiun dulu dulu sama Pak Wondo sama kalau di UI-nya ada Pak apa namanya Almarhum Han Awal Almarhum Profesor Swondo dan lain-lain saya setuju bahwa sebenarnya satu manusia jadi ini Jan Hel Jan Hel salah satu urbanist arsitek juga yang perencana kota juga menyebutkan bahwa center of planning is human is people gitu ya jadi memang manusianya mau bikin smart city seperti apa kalau hanya mengandalkan teknologi gak akan bisa gitu dan apa namanya kembali ke isu awal bagaimana kita bisa hidup sehat ya selain dari apa namanya dari pemerintah pemerintah kita harusnya bisa mengandalkan pemerintah dan tapi ada juga hal-hal yang kecil yang sangat bermakna apabila kita melakukan secara bersama-sama ya tadi salah satunya mungkin dalam di kolaborasi itu tadi gitu jadi memang sekat-sekat ini harus dibuka termasuk wawasan dan yang paling jelas orang Indonesia ini gak tahu didikannya gak tahu apa kurang mendengar satu bisa kurang beneran yang kedua kurang proaktif jadi kita kalau terutama di ajang internasional selalu kayak gak bisa menyampaikan pendapat gitu tapi di sisi lain di dalam negeri jarang sekali yang bisa mendengar satu sama lain jadi kolaborasi jadi makin sulit itu aja sih mungkin jadi intinya adalah bagaimana sebuah satu pesan kalau dari presentasi saya ya satu tentang manusianya itu kemudian sebenarnya apa yang dituju adalah mainstreaming atau pengharus utamaan untuk efisiensi sebenarnya efisiensi dari sumber daya baik sumber daya maupun efisiensi dalam segala hal gitu itu aja sih terima kasih Mbak Rani saya kembalikan ke Mbak Rani mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua selamat malam selamat malam baik terima kasih banyak Pak Tio berarti intinya jangan cuman smart city-nya aja ya tapi orangnya juga mesti smart ya oke kalau gitu selanjutnya ada penyerahan e-sertifikat saya serahkan ke Yolanda silahkan terima kasih Rani jadi mungkin Omis bisa ditampilkan sertifikatnya ya jadi Pak Tio sebagai bentuk apresiasi dari kami Panitia Kumba dan Student Komiti MMUI kepada Bapak sebagai pembicara kami ada sertifikat ini Pak jadi terima kasih banyak Pak Tio atas kesediaannya untuk menjadi pembicara Kumba hari ini dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Tio terima kasih nanti nanti minta itu alamat emailnya ya biar dikirim secara institusional ya terima kasih kalau ada salah-salah itunya apa hurufnya atau titelnya bisa dikasih tahu biar kalau digital kan enak bisa dikoreksi terima kasih terima kasih ini dapat berguna untuk di lain waktu untuk kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan selamat malam semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu semuanya terima kasih yo thank you yo makasih kita tutup dulu ya ya makasih Pak Bis ya pakai itu dulu ya ke musik ke musik ke musik ke musik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton